Fitur yang bisa diakses secara 100% gratis, terhubung dengan seluruh mentor atau Recording Oke, nanti soalnya ada yang nanya nih, ada nggak recordingnya gitu ya, nanti saya kasih linknya untuk recordingnya ya ibu-ibu ya Oke, pagi hari ini kita akan belajar banyak, ibu-ibu sekalian kita akan belajar bersama-sama Terkait apa? Terkait dengan nggak jauh-jauh sama mikro mentor, tadi udah dapet videonya ya ibu-ibu ya Sudah lihat nih videonya, oke sekarang kita mulai Oke, apa sih itu mikro mentor gitu ya, jadi banyak ibu-ibu yang bertanya-tanya nih dari kemarin Mikro mentor tuh apa sih, saya bikin akun kok, susah ya, saya bingung nih bikin akunnya Oke, terus pokoknya macam-macam lah ya pertanyaannya kemarin Nah, kita lihat ya ibu-ibu ya, jadi apa sih itu mikro mentor, tadi sudah disampaikan Mikro mentor adalah platform mentoring bisnis online yang mempertemukan wira usaha dan relawan mentor bisnis Agar saling berkolaborasi, menyelesaikan tantangan dan mengembangkan usaha Jadi, intinya disini adalah ibu-ibu nanti akan diajarkan juga selain minggu depan kita akan belajar mengenai keuangan Di minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana melakukan mentoring bisnis yang bagus gitu ya, yang baik Jadi, minggu ini akan dua hari, hari ini dan besok kita akan banyak belajar mengenai proses mentoring ya ibu-ibu ya Nah, kemudian Kenapa ada mentoring atau kenapa ada mikro mentor gitu ya Jadi, ini adalah kegiatannya, salah satu kegiatan dari mikro mentor yaitu Digital Talent Scholarship X Mastercard Academy 2.0 Jadi, ini Bapak Menteri kita menyampaikan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar Akan tetapi, tidak dapat terwujud tanpa adanya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas Nah, menyadari kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital yang besar Cominfo menunjukkan perhatiannya terhadap masalah ini sejak awal Dan telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dari program digital talent Cyber creation, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy Sehingga beliau menghargai kontribusi dari semua pihak melalui berbagai program seperti Mastercard Academy 2.0 ini Saya juga percaya bahwa Mastercard Academy 2.0 merupakan program yang sangat penting Dan akan sangat bermanfaat untuk perkembangan negara menuju digitalisasi Nah, ini sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nah, kemudian kita lanjut nih Ibu-Ibu sekalian Oke, tadi sudah disampaikan bahwa Sorry, sebentar Bahwa yang namanya Micromentor itu Jadi gini Yang namanya Micromentor itu sudah ada bukan hanya di Indonesia Tapi juga di dunia Ibu-Ibu sekalian Micromentor di Indonesia itu hadir Sudah di hampir seluruh provinsi Di seluruh pulau, bukan provinsi Dengan jangkauan Micromentor per 21 Februari adalah 43.000 pendaftar Ada 30.028 UMKM dan ada 10.126 mentor Oke Sebentar ya Ibu-Ibu sekalian Nah, sampai disini Kemudian kita akan Jadi, jangkauan secara globalnya gimana? Tadi kan dibilang bahwa Micromentor ini ada internasional gitu ya Nah, jadi jangkauan secara globalnya adalah Ada hubungan mentoring yang telah terjadi di Micromentor sebanyak 16.069 Kemudian secara global itu ada 32.847 wira usaha Dan ada 11.448 mentornya Wow ya Ibu-Ibu ya Di 179 negara Jadi, luar biasa Micromentor ini sudah jaringannya global Sudah jaringannya internasional Tapi yang perlu Ibu-Ibu ingat Kalau Ibu-Ibu nanti mau mengakses semua yang tadi ya Ada pelatihan, ada semua gitu ya Pastikan bahwa pada saat masuk Kita masuknya di bahasa Indonesia Nanti saya akan praktekan Ibu-Ibu, tenang aja Jadi, Micromentor juga tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Arab, Somali Dan ada beberapa yang lainnya Nah, jadi kita lanjut ya Ibu-Ibu ya Nah, gimana caranya untuk bergabung dengan Micromentor? Ini Ibu-Ibu Karena Ibu-Ibu tergabung dalam Digital Entrepreneurship Academy, DEA Maka Ibu-Ibu mengaksesnya adalah Micromentor.org slash DEA Kemudian pilih bahasa Indonesia Jadi, jangan lupa nih ada slash DEA-nya Kenapa? Kok harus pakai DEA? Karena Ibu-Ibu tergabung dalam programnya Digital Entrepreneurship Academy Sementara di Micromentor tuh ada banyak, Bu Kolaborasinya gitu ya Nah, jadi Kita akan lihat nih Kita akan lihat Nanti saya akan praktekan Kita akan praktekan nanti bagaimana Ibu-Ibu Bisa masuk ke Mikromentornya Kemudian juga Kita akan praktekan nanti bagaimana memilihnya Dan yang lainnya Seperti itu Sabar ya Ibu-Ibu ya Oke Jadi, intinya adalah Bergabung Eksplorasi Pelajari profil wira usaha dan mentor Kemudian terhubung dan tumbuh bersama Nah, ini ya Ibu-Ibu ya Jangan lupa ya Jadi, masuknya adalah Micromentor.org Harus ada slash DEA-nya Supaya Ibu-Ibu nanti Ya itu yang pertama adalah Di profil nanti ada DEA-nya Kemudian Juga ada beberapa Aksesnya langsung Masuk ke Digital Entrepreneurship Academy Oke Kita lanjut ya Ibu-Ibu ya Tadi sudah disampaikan bahwa Ternyata melalui Berbagai Survei Itu diketahui bahwa Usaha yang berkembang Usaha yang bisa maju Kebanyakan adalah Memiliki mentor Usaha-usaha yang memang memiliki mentor Nah Apa sih manfaatnya mentoring bisnis? Yang pertama adalah Dengan melakukan mentoring bisnis Ibu-Ibu bisa mendapatkan ide dan cara berpikir yang baru Kemudian yang kedua adalah Bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang baru Yang ketiga Yang ketiga adalah mendapatkan panduan pengembangan terkait Pengembangan diri dan usaha Kemudian ada visibilitas dan pengakuan usaha Menambah peluang jejaring baru serta pengembangan usaha Maaf ya Ibu-Ibu ya Aku agak sedikit Pilk gitu dan batuk Oke Nah selanjutnya Tadi sudah disampaikan nih di video Kenapa sih harus piringnya mikro mentor Indonesia? Oke yang pertama Ibu-Ibu Seluruh fitur tersedia secara gratis Gratis ya Ibu-Ibu ya Jadi kemarin ada yang nanya di grup Ini kok ada sumbangan Ada segala macam Nah Jadi gini bu Pokoknya semua programnya mikro mentor Mentoring bisnis yang ada di dalam mikro mentor Selama terjalinnya dalam Apa Dalam Aplikasi atau dalam situs mikro mentor Itu semua bersifat gratis ya Ibu-Ibu ya Jadi Kalau ada yang minta bayar Nah ini laporkan saja Lapornya kemana? Nanti saya kasih nomernya Yang kedua Mikro mentor adalah komunitas wira usaha Dan mentoring terbesar di dunia Kemudian yang ketiga Ada panduan yang jelas Dan mudah digunakan oleh siapapun Bahkan ada banyak pelatihan-pelatihan Yang bersertifikat Baik nasional maupun internasional Yang bisa Ibu-Ibu ikuti secara online dan gratis Bu Kemudian Dapat diakses kapanpun dan dimanapun Nah ini Kemudian ada apa saja di fitur Platformnya mikro mentor Indonesia Nah ini Ibu-Ibu tadi sudah disampaikan Yang pertama adalah ada mentoring bisnis online Nanti gimana caranya saya akan jelaskan Kemudian yang kedua Ada juga pelatihan online Bu Jadi ada beragam pelatihan bersertifikat Ada pelatihan mastercard expert speaker series Ini pengembangan bisnis dan keamanan cyber Ada mentor masterclass Ada mentor masterclass Ada mentee masterclass dan ada pelatihan lainnya Kemudian juga yang tidak kalah kerennya adalah ada toolkit Jadi toolkit ini nanti bisa Ibu-Ibu gunakan secara gratis Alat-alat yang bisa untuk mengembangkan bisnisnya Kemudian ada portal pembelajaran bersertifikat Ada handbook keamanan cyber untuk UMKM dari Global Cyber Alliance Kemudian gimana caranya untuk mau mentoring bisnis Oke ini sudah mulai ya Kita mau mentoring bisnis gimana sih caranya Oke yang pertama Ibu-Ibu silahkan buat profil Jadi pada saat memilih nanti saya akan peragakan Saya akan tunjukkan pada saat memilih adalah mencari mentor Buatlah profil, jelaskan pengalaman Ibu atau kebutuhannya Kemudian apa yang memotivasi Ibu-Ibu misalnya Kalau mau jadi mentor atau mau jadi mentee Jadi wira usaha kita sebutnya di mikro mentor adalah mentee Kemudian yang kedua pelajari profil wira usaha atau mentor Jadi cari wira usaha atau mentor yang sesuai dengan profil Kemudian luangkan waktu untuk pelajari profil mereka Yang ketiga mulai percakapan Dan yang keempat adalah mulai mentoring Jadi ada tahapannya seperti ini ya Ibu-Ibu ya Kemudian kita lihat bagaimana bergabung di komunitas mikro mentor nih Ini kemarin, eh sorry Ini kemarin yang disampaikan Jadi silahkan Ibu-Ibu dan kakak-kakak cantik Yang belum bergabung di mikro mentor Yuk segera bergabung di mikro mentor Caranya adalah kunjungi mikro mentor.org Garis miring dia Kemudian pilih formulir registrasi sebagai wira usaha Jadi lakukan sebagai wira usaha dulu ya Ibu-Ibu ya Pastikan juga pada saat mengakses mikro mentor.org slash dea ini Bahasanya adalah bahasa Indonesia Nah kalau sudah maka saya ingin menemukan seorang mentor Jadi yang di klik adalah saya ingin menemukan seorang mentor Untuk menjadi menti Silahkan diisi Ibu-Ibu alamat emailnya Kata sandinya Kata sandi ini adalah kata sandi baru ya Ibu ya Jadi bukan kata sandi si emailnya Tapi kata sandi yang akan Ibu-Ibu gunakan di dalam platform mikro mentor Nah kalau sudah silahkan nih Ibu-Ibu mengisi pertanyaan-pertanyaan Yang perlu dijawab nih ekspektasinya seperti apa Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan usahanya Nah intinya apa Ibu-Ibu pada saat melengkapi profil gitu ya Ibu-Ibu ini membantu supaya nanti mentornya juga bisa melihat gitu Kebutuhan Ibu-Ibu apa saja Kemudian unggah foto profil Masukkan nomor telepon Jawab pertanyaan-pertanyaan lain Nah ini untuk mengenali lebih muda Ibu-Ibu Usahanya Ibu-Ibu apa Jadi mentornya nanti lebih gampang melihatnya Kemudian Lakukan juga penilaian mandiri wira usaha gitu ya Jadi ini akan diminta untuk mengerjakan penilaian mandiri Mengenai kompetensi kewira usahanya Ibu-Ibu sekalian Terkait usahanya persiapan dan perencanaannya bagaimana Riset pasarnya bagaimana Terus kondisi finansial, kondisi penjualan, operasional, dan yang lainnya Nah kalau sudah lengkap maka profil Ibu-Ibu sekalian akan menjadi seperti ini gitu ya Jadi ini yang kiri adalah profil sebagai menti Dan yang kanan adalah profil sebagai mentor Dimana kalau menti nanti si mentornya akan bisa lihat Oh oke bantuannya dibutuhkan apa sih Kemudian selama ini sudah usahanya apa saja Kesulitannya apa saja Nah kalau sebagai mentor Ibu-Ibu juga bisa lihat nih Jadi bukan hanya mentor yang bisa melihat profil menti Tapi juga menti bisa melihat profilnya mentor Supaya bisa memilih nih Oke ini saya mau jadiin mentor atau tidak gitu ya Nah sampai sini Ibu-Ibu sekalian Apakah ada pertanyaan silahkan bisa diketik di kolom chat ya Sambil jalan Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat Ibu-Ibu sekalian Oke Kita lanjut ya Ibu-Ibu ya Nah jadi nanti silahkan kita bisa sama-sama mengakses mikromentor.org Sumber daya saya garis miring dia atau WD Oke jadi nah ini praktek mentoring dengan mentor Nanti selanjutnya kalau Ibu-Ibu sudah punya akunnya Kemarin ada yang nanya Terus saya mau ngapain gitu ya Oke kalau sudah punya akun sudah terdaftar Maka Ibu-Ibu bisa mengklik mencari mentor Betul Jadi kalau mencari mentor itu nanti kita pilih sendiri Ibu-Ibu Nanti saya akan tunjukkan bagaimana mencari mentornya gitu ya Oke Bu Hilda selamat siang Siang masih pagi Ibu Pagi Ibu Tapi mungkin di sana sudah siang ya Karena ini kita ada dari berbagai daerah nih Salam kenal Bu Hilda Oke Oke dari Kalimantan Selatan Wow luar biasa nih Oke jadi Semua perserta wajib membuat akun Wajibnya adalah menti ya Ibu Wajibnya adalah wajib wira usaha Tapi kalau Ibu-Ibu kemudian mau menjadi mentor Merasa punya bahwa saya punya satu keterampilan yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman yang lain Silahkan Ibu-Ibu juga bisa membuat akun mentornya Tapi yang wajib adalah membuat akun sebagai menti atau sebagai wira usaha Itu ya Bu Hilda ya Nah nanti kalau ya ngerasa bahwa saya punya kemampuan tertentu yang bisa dibagikan silahkan bisa jadi mentor Oke Assalamualaikum salam Ibu Cud Mira Oke Dari Aceh luar biasa Halo apa kabar Mikro mentor beraku dan bisa diakses terus menerus Bu Insya Allah Bu Jadi mikro mentor ini sudah cukup lama Platformnya sudah cukup lama Dan bisa terus menerus diakses Aman Bu Insya Allah Oke Kemudian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu ya Ibu-Ibu ya Ijin dulu ya Oke ada Bu Misti dari Pak Lembang Apakah profil kita mengpengaruhi pada saat pencarian mentor Bagaimana jika dalam perjalanannya kita mengubah rencana usaha pada profil kita Apakah mentor kita juga akan berubah Oke Ibu Misti Jadi profil kita itu membantu mentor mengenal kita Jadi di mikro mentor Ibu-Ibu berhak memilih siapapun sebagai mentor Boleh memilih lebih dari satu Dan si mentornya juga boleh memilih apakah akan menerima Ibu sebagai mentinya Jadi profilnya kita itu dipakai supaya nanti mentornya juga bisa mengenal kita Jadi nanti mereka akan bisa memutuskan Karena mungkin saja ada beberapa mentor yang Supaya mentoringnya enak saya mau si mentinya datang dari daerah yang sama Bisa saja Jadi profil kita itu akan mempengaruhi pencarian mentor Tidak mempengaruhi pencarian mentor Tapi mempengaruhi mentor akan menerima kita sebagai menti atau tidak Seperti itu ya Bu Misti Nah kemudian kalau kita merubah rencana usaha Mentor kita berubah nggak? Nggak juga Bu Tergantung nanti ibu-ibu yang akan memilih nih Kalau berubah usahanya apakah mentor yang sekarang masih cukup oke atau tidak Nah ini nanti akan dijelaskan lebih panjang besok ya Bu Misti ya Mudah-mudahan menjawab Oke salam kenal Bu Hartini dari Sulawesi Selatan Oke Bu Lusiana sudah terjawab ya Jadi mentornya bisa lebih dari satu orang yang kita pilih gitu ya Jadi nggak cuma satu Kita bisa milih misalnya mau 10 mentor ya nggak apa-apa Gitu ya Oke Nah kita lanjut ya Baik Nah oke Kita lanjut Jadi ini adalah bagaimana ibu-ibu nanti mencari Atau mencari pencarian wira usaha atau mentor Nah ibu-ibu bisa cek di sini Nanti saya juga akan peragakan secara live Kemudian mikro mentor juga akan pada saat ibu-ibu mencari atau mengakses pencarian wira usaha Mencari ini akan muncul juga nih tampilannya Jadi akan muncul tampilan daftar wira usaha atau mentor yang sesuai dengan profilnya ibu-ibu sekalian Jadi ini akan muncul sarannya ya Suggestnya gitu Nah kemudian ini tadi ada yang bertanya Kalau ada kentara bisa berganti mentor nggak? Bisa nanti saya akan jelaskan tepatnya besok Bagaimana sih kalau kita menemui kendala dan yang lainnya Oke ya Oke Kemudian Nah ini ibu-ibu nanti Kita akan minta ibu-ibu di hari ini gitu ya Supaya ibu-ibu nanti akan membuat atau meng-capture percakapan yang ibu-ibu mulai Nggak apa-apa kalau mentornya belum jawab nggak apa-apa Yang penting adalah ibu capture Bagaimana ibu-ibu sudah mulai percakapan dengan mentor yang ibu-ibu pilih Jadi di screenshot Kemudian dikirimnya japri ya bu ke saya Nanti nomornya yang mana saya akan jelaskan Nomor handphone saya yang mana jadi di japri ke saya bu Jangan ditaruh di grup Kenapa? Karena kalau ditaruh di grup Kasian teman-teman yang lain Ada 200 screenshot nanti handphonenya ngeheng Gitu ya Oke ibu Titin chat saya belum dijawab mentor Berarti harus cari mentor baru Nggak juga bu Karena gini Ibu-ibu sekalian Bahkan yang misalnya memilih saya sebagai mentor Ijin bu Saya juga belum sempat buka Jadi memang biasanya Karena ini adalah mentoring yang sifatnya Suka rela gitu ya Kadang-kadang si mentornya juga nggak terlalu aktif gitu ya Kadang-kadang mentornya juga punya keterbatasan waktu Sehingga menjawabnya agak sedikit lama bu Tidak langsung dijawab Karena ini yang menjawab adalah orangnya langsung bu Bukan mesin Bukan chatbot gitu ya Jadi memang akan makan waktu Nah kalau bu Titin ngerasa bahwa kayaknya ini Saya nggak bisa nunggu lama Ya silakan bu Ibu bisa cari mentor yang lain lagi gitu Jadi makanya Pada saat memulai percakapan Silakan bisa lebih dari satu mentor gitu ya Ibu-ibu ya Jadi kalau belum dibalas Mencari lagi yang lain boleh nggak Ya boleh aja Silakan Silakan Jadi ibu-ibu yang memastikan Karena nanti Pada saat ibu-ibu mengirimkan screenshot Itu tidak perlu ada balasannya Yang penting adalah ibu-ibu sudah memulai percakapan Jadi kita nggak butuh bahwa ibu-ibu sudah dibalas Belum sama mentornya Itu nggak masalah Yang penting adalah ibu-ibu sudah memulai percakapan Nah ini ibu siapa nih Redmi 9C Belum memilih mentor Sekarang nggak apa-apa Tapi nanti harus gitu ya Nah oke kita lanjut ya ibu-ibu ya Jadi nanti yang di capture adalah Yang di screenshot gitu ya Yang dikirim ke saya Secara capri Itu adalah Ibu-ibu sudah memulai percakapan Bukan sudah dibalas Karena memang untuk dibalas Itu mungkin makan waktu Ibu-ibu sekalian Oke kita lanjut Nah ini adalah dashboard profilnya Ibu-ibu sekalian gitu ya Ini adalah dashboard tampilan pengguna Kemudian ini adalah forum tanya jawab Jadi di micro mentor Selain ibu-ibu bisa chatting secara pribadi gitu ya Bisa melakukan percakapan secara pribadi Juga ada forum tanya jawab Dimana disini kita juga bisa lihat nih Pertanyaan-pertanyaan orang-orang lain Yang sudah dijawab di dalam forum gitu ya Nah ini untuk mengajukan atau menjawab pertanyaan Jadi untuk mengajukan pertanyaan di dalam forum Ibu-ibu bisa klik tombol ajukan Dan untuk menjawab Ibu-ibu bisa telusuli daftar pertanyaan di bawah Dan klik jawaban gitu Jadi ibu-ibu juga bisa misalnya Memberikan jawaban atas pertanyaan orang lain Jadi kalau di forum ini Jadi kalau di forum ini Ibu-ibu sekalian Tidak selalu harus mentornya yang menjawab Tapi ibu-ibu sebagai menti atau wira usaha pun Bisa menjawab jika memang Ibu-ibu misalnya punya pengalaman yang sama Nah kita lanjut Nanti nomor telepon saya Nanti saya mention ya bu Di grup jadi yang tadi pagi Meworo-woro Ayo bu gabung Nah itu nomor telepon saya bu Jadi yang di WA Ayo bu kita sebentar lagi mulai Nah itu saya Nah kita lanjut ya Oke Nah selanjutnya Di dalam platform micro mentor Juga ada e-learning Ibu-ibu E-learning ini ibu-ibu bisa Ikuti Ini adalah fitur pelatihan digital bersertifikat Gitu ya Baik bagi menti Ataupun bagi mentor Yang dikembangkan eksklusif Untuk pengguna micro mentor Jadi Ini ibu-ibu bisa Pakaikan Jadi ibu-ibu bisa gunakan Ibu-ibu bisa Akses gitu ya Sehingga nanti ibu-ibu bisa dapet Bisa dapet Sertifikat juga Nah gitu Nah ibu-ibu yang di Capture bukan Bukan saya ya bu ya Bukan disini Tapi nanti capture Capture-nya adalah percakapan Nanti saya akan jelaskan abis ini Oke Kemudian kita lanjut Kegiatan lainnya Dari micro mentor Apa saja Jadi ada banyak ibu-ibu Ada mentor masterclass Ada menti masterclass Ini pelatihan-pelatihan yang ada Di platformnya micro mentor Ada pelatihan keamanan cyber Ada webinar bisnis Gitu ya Kemudian ada speed mentoring Ada instagram live Ada whatsapp engagement Gitu ya Kanurul sementara Belum ada di playstore Jadi tetap masih Aksesnya dari google Gitu ya Dari browser Kemudian Kalau kan neni Kita pakai Lebih dari satu usaha Apa boleh Ya boleh saja Tapi Saran saya Fokus dulu di satu usaha Supaya nanti Ibu-ibu bisa Bisa dapet Mengembangkan usahanya Dengan baik nih Karena kalau gak fokus Pengembangan usahanya Nanti akan bingung Jadi saran saya Kalau melakukan mentoring Satu dulu selesai Ini aman Sudah ada perubahan Sudah ada peningkatan Pindah lagi ke yang lain Gitu kan neni Oke kita lanjut ya Oke Nah ini ibu-ibu sekalian Bisa di capture Gitu ya Jadi ini Kalau ibu-ibu mau Kontakt ke micro mentor Ke tim micro mentor Ini ada nomer Yang bisa ibu-ibu akses Nomer WhatsAppnya Kemudian juga Kalau mau Email gitu ya Bisa email ke Bantuan At micromentor.org Nah Sampai sini Ibu-ibu sekalian Ini ibu-ibu bisa Memberikan saran Dan kritik juga Sampai sini Ibu-ibu sekalian Apakah ada pertanyaan Saya intip dulu nih Sudah ada pertanyaan lagi Oke Saya selama ini Sekali jalan Kerajinan tangan Dan makanan Oke silahkan Bu Jadi kalau mau Dua-duanya silahkan Tapi kalau saran saya Satu-satu Supaya apa Apalagi kalau Kerajinan tangan Dan makanan Ini kan yang berbeda ya Jadi nanti Akan-akan ada Perlakuan yang berbeda Atau mentoringnya Juga nanti akan berbeda nih Beda kasus gitu ya Ibu-ibu ya Oke ibu-ibu Mohon izin Oke Itu sudah di capture Sama Bu Lisa di grup gitu ya Nomor-nomor pentingnya Thank you Jadi izin ya Bu ya Kita lanjut Ada pertanyaan Oke Ada tips dan trik Memilih mentor Gimana Siap Nanti saya kasih tips dan triknya Bu Nurul Atau Kak Nurul Kita lanjut dulu ya Ibu-ibu ya Ke materi selanjutnya Oke Ke materi selanjutnya Kita lanjut ya Ibu-ibu ya Kita lanjut dulu Boleh Boleh ibu-ibu Kita lanjut Wah Nggak ada yang jawab nih Berarti nggak boleh nih Oke Boleh Terima kasih Siap Lanjut Oke Oke Thank you Kita lanjut ya Ibu-ibu ya Jadi Dari tadi Kita udah ngobrol Panjang kali lebar kali tinggi Nih ya Ibu-ibu ya Jadi Sudah ngobrol panjang kali lebar Dan kali tinggi Nah Tapi kita belum kenalan gitu ya Biasanya kan Dibilang Tak kenal maka tak sayang Jadi saya kenalan dulu Baik Ibu-ibu Nama saya Nurina Kegiatan sehari-hari saya adalah Kepala Unit Studi Kewirausahan Di Universitas Persada Indonesia YAI Kemudian juga Pemilik Usaha Gitu ya Asesor BNSP juga Nah Ibu-ibu nanti kalau penasaran Pengen kenalan sama saya Ibu-ibu bisa cari Bengkel Startup Di Jadi tulisannya Bengkel Startup Ada Ada akun Instagram Kemudian Ada Akun Youtube-nya juga Kemudian Ada akun TikTok-nya Sama Semua akunnya pakai Bengkel Startup Ibu-ibu Jadi boleh Dicarik dulu Jadi akunnya Adakah Bengkel Startup Nah Kemudian Memang Tadi ada Tadi pagi ada yang nanya Nih Bu Nurina kok Di profilnya Tidak ada Tidak ada Tulisan DEA-nya Iya bu Jadi Karena Mungkin kepanjangan Kali ya Saya Berapa kali Mengikuti kegiatan-kegiatan Jadi setiap kali Mengikuti kegiatan Di MikroMentor Biasanya kita kemudian Dapet pitanya Salam kenal Bu Miranda Jadi kita biasanya Dapet pita Nah pitanya saya Udah lumayan banyak Ada Sigap UMKM Ada Garuda Transfumi Tinggal nanti Nunggu Ada Pita DEA-nya Gitu Oke Bu Veronica Kak Veronica Oke Saya sudah Pagi Oke sebentar Kak Veronica Sudah daftar Tapi salah Pilih klik mentor Nah Jadi Tidak apa-apa Tidak usah diubah Kak Veronica Nanti tinggal Masuk lagi Kemudian pilih Sebagai menti Nanti saya jelaskan Habis ini Kita coba Nanti kita Kita coba Sama-sama ya Ibu-ibu ya Sabar ya Oke Kita lanjut dulu ya Jadi Overview kita Apa sih Jadi gini Ibu-ibu sekalian Menti Masterclass Ditujukan untuk apa Meningkatkan kemampuan diri Dalam menjalankan Kemampuan mentoring Bisnis secara digital Melalui Platform Yang namanya MikroMentor.org Selasdea Namun secara umum Panduan mentoring Bisnis yang efektif ini Dapat diadopsi Dalam berbagai Jenis hubungan mentoring Jadi Selama dua hari ini Kita akan bicara Banyak bagaimana Melakukan hubungan Mentoring yang baik Nah kemudian Menti Masterclass Akan berupaya Memberikan peningkatan Kapasitas mengenai Prosedur Mentoring bisnis Yang efektif Dan metode Yang tepat Dalam menjalankan Hubungan mentoring Bagi wira usaha Selanjutnya Materi ini Bersifat pengarahan Berdasarkan Praktik terbaik Ya ibu-ibu ya Praktik terbaiknya Dari micromentor Lebih dari 10 tahun Dan secetinya Tidak ada acuan Yang mutlak Pada mentoring Bisnis Jadi Untuk Cara-cara mentoring Ini bisa diadopsi Kemudian bisa Diadaptasi Kemudian juga bisa Dimanfaatkan Kemudian Menti Masterclass Berorientasi Pada memecahkan Tantangan dalam Mentoring bisnis Khususnya Dalam menghadapi Dunia digital Dan Pastikan Bahwa pengalaman Adalah pembelajaran Terbaik Ibu-ibu Oleh karena itu Diskusi dan problem solving Dibutuhkan dalam Beberapa sesi workshop Jadi nanti Saya juga pasti Akan minta Ibu-ibu sekalian Untuk aktif Nah Selanjutnya Oke Metode Menti Masterclass Apa sih Oke Metodenya Yang pertama Sudah terdaftar Di Mikro Mentor Indonesia Sebagai Menti Kemudian Yang kedua Ibu-ibu pastikan Mengikuti seluruh sesi Karena nanti Kelulusannya Akan ditentukan Oleh Absen Dan oleh tugas-tugas Yang diminta Serta Nanti ada penilaian Untuk keaktifan juga Yang ketiga Pemateri akan Memberikan paparan Melalui presentasi Dan membuka Ruang diskusi Yang keempat Peserta dapat Mengajukan pertanyaan Yang kelima Peserta dihadapkan aktif Memberikan pendapat Atau menceritakan Pengalaman Sesuai topik bahasan Jadi Yuk ibu-ibu sekalian Siapkan diri kita Untuk mulai Kelas ini Dengan prinsip Gelas kosong Oke Topiknya apa Jadi topik hari ini Ada pendekatan Pendampingan Kemudian Pengertian Dan tujuan mentoring Bisnis Kemudian Pengertian Dan bantuan Yang dibutuhkan Ada mentoring Bisnis Digital Dalam menyambut Transformasi digital Ada siklus hidup Mentoring Ini adalah Pertemuan Agenda Pertemuan kita Yang pertama Atau agenda Pertemuan kita Hari ini Gitu ya Kita lanjut Nah Kita mulai ya ibu-ibu ya Jadi kita akan mulai Di pendekatan Pendampingan Nah mikro mentor Itu adalah Tadi sudah disampaikan nih Jaringan Wira usaha Dan relawan mentor Bisnis yang tersebar Di dunia Mikro mentor Adalah Mikro mentor Indonesia Adalah bagian Dari mikro mentor Global Dimana Merupakan Sebuah platform Mentoring bisnis Online yang mempertemukan Wira usaha Dan relawan mentor Indonesia Agar bisa saling Berkolaborasi Menyelesaikan Tantangan Dan mengembangkan Usaha Nah Kita lihat nih ibu Jadi Sebelum kita Memulai Proses mentoring Gitu ya Maka kita akan Melihat dulu nih Karakteristik Mentinya Harusnya seperti Apa sih Supaya Mentoring bisnis ini Bisa Berjalan dengan Baik Jadi Karakteristik Mentor yang dibutuhkan Yang pertama Adalah Memiliki Integritas Dimana Karakternya Adalah memiliki Latar belakang Yang kuat Dalam membangun Usaha Kemudian Memiliki Visi Dan tujuan Serta Sasaran Pengembangan Usaha Yang jelas Memahami Konsekuensi Naik turunnya Wira usaha Kemudian Menjaga Kejujuran Dan loyalitas Dalam menjalankan Usaha Serta Paham Pentingnya Keberlanjutan Dan profitabilitas Dalam Berwira usaha Nah Kompetensi Yang kedua Adalah Kegigihan Jadi Sebagai Wira usaha Kita juga Butuh Kegigihan Kegigihan Itu ditunjukkan Dengan Percaya diri Terhadap Usaha Yang dijalani Kemudian Positif Dan semangat Dalam Menjalankan Usaha Melakukan Upaya Nyata Untuk Mengatasi Kegagalan Serta Bertanggung Jawab Saat Usaha Gagal Ini penting Kemudian Kompetensi Yang ketiga Apa sih Ada Kepanjangan Akal Daya Nah Karakternya Seperti apa Yang pertama Secara mandiri Mampu Memanfaatkan Sumber daya Yang ada Dengan Kreativitas Kemudian Memecahkan Masalah Mampu Berpikir Kritis Dan Mampu Berpikir Holistik Nah Ini Beberapa Karakteristik Menti Kemudian Karakteristik Lain Apa Nah Karakteristik Lain Adalah Juga Mampu Mengambil Keputusan Dan Melakukan Eksekusi Serta Memiliki Ketahanan Nah Kemampuan Mengambil Keputusan Dan Eksekusi Terlihat Dari Apa Memiliki Kepemimpinan Diri Kemudian Mampu Mengambil Keputusan Dalam Usaha Dan Mengetahui Apa yang Harus Dilakukan Di masa Depan Untuk Kemajuan Usaha Setidaknya Ibu-ibu Sudah Punya Bayangan Satu Tahun Kedepan Mau Kayak Apa Usahanya Kemudian Yang dibutuhkan Juga adalah Mampu Mengelola Emosi Dengan Pikiran Dan perilaku Rasional Saat Menghadapi Situasi Yang Tidak Diinginkan Memiliki Kesadaran Diri Untuk Memotivasi Dirinya Sendiri Saat Menghadapi Situasi Yang Tidak Diinginkan Dan Mampu Membuat Prioritas Dalam Menyelesaikan Situasi Yang Tidak Diinginkan Kompetensi Yang Lain Yang Dibutuhkan Apa Kemampuan Untuk Menjaga Relasi Dan Adaptasi Tentu Saja Ibu-ibu Sekalian Dalam Usaha Kita Harus Bisa Menjaga Relasi Karena Kalau Kita Usaha Yang Penting Adalah Jejaring Sehingga Untuk Menjaga Relasi Bagaimana Yang Pertama Adalah Ibu-ibu Harus Mampu Berinteraksi Dengan Lingkungan Sekitar Kemudian Bisa Menciptakan Kesan Yang Baik Mampu Menjalin Pola Hubungan Persahabatan Menebarkan Sikap Positif Menghargai Empati Peduli Dan Membantu Kemudian Mampu Menjalin Komunikasi Yang Baik Positif Dan Efektif Serta Mampu Mengatur Posisi Tawar Untuk Adaptasi Mampu Mengidentifikasi Perubahan Dalam Tipe Usaha Mampu Memahami Perubahan Yang Terjadi Dan Mampu Beradaptasi Dengan Perubahan Itu Karakteristiknya Menti Silahkan Ibu-ibu Kira-kira Ada yang Ingin Ditanyakan Sebelum Kita Lanjut Silahkan Ibu-ibu Atau Sudah Aman Sudah Jelas Lanjut Oke Oke Baik Kita Lanjut Ya Ibu-ibu Jadi Kalau Tadi Ngomongin Karakteristik Menti Saya Rasa Ibu-ibu Sudah Punya Semua Nah Kita Lanjut Maka Kita Masuk Ke Mentoring Bisnis Mentoring Bisnis Seperti Apa Oke Jadi Mentoring Bisnis Yang efektif Terjadi Kalau Ada Kolaborasi Jadi Mentoring Bisnis Yang efektif Itu Perlu Yang namanya Kolaborasi Yaitu Saat Kedua Pihak Sepakat Bekerja Menuju Tujuan Bersama Melalui Hubungan Yang Terstruktur Untuk Mengatasi Tantangan Usaha Dan Mencapai Perkembangan Usaha Nah Individu Yang Lebih Berpengalaman Atau Memberikan Saran Itu Disebut Sebagai Mentor Dan Individu Yang Membutuhkan Pengalaman Disebut Sebagai Menti Nah Untuk 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 Tujuan Mentoring Bisnis Yang efektif Bagaimana Yaitu Memanfaatkan Keahlian Yang dimiliki Mentor Sekaligus Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Mentor Dengan Wira Usaha Untuk Mengatasi Tantangan Usaha Yang tengah Dihadapi Nah Ini Tahapan Mentoring Jadi Tahapan Mentoring Bisnis Yang efektif Ada lima Yang pertama Adalah Di awal Kita perlu Sama-sama Memahami Permasalahan Dan Tantangan Yang dihadapi Oleh Wira Wira Usaha Atau Menti Kemudian Kalau Sudah Saling Sudah Memahami Masalahnya Yang kedua Adalah Kita bersama-sama Menyiapkan Rencana Aksi Kemudian Kita Memformulasikan Ide Untuk Menyusun Strategi Bisnis Selanjutnya Bersama-sama Mengatasi Rintangan Dan Yang terakhir Adalah Mengkaji Pelaksanaan Rencana Aksi Dan Menyampaikan Umpan Bahari Nah Ketentuannya Bu Jadi Ini Ada Ketentuan Mentoring Bisnis Di Dalam Platform Mikromentor Yang Pernama Kualitas Yang harus Dimiliki Dalam Hubungan Mentoring Ada Empat Yaitu Menjunjung Rasa Saling Menghormati Dan Percaya Serta Berlandasan Kejujuran Yang Kedua Kualitas Yang Harus Dimiliki Adalah Didasarkan Oleh Kepentingan Yang Tulus Dan Kerelaan Hati Tanpa Paksaan Demi Terwujudnya Pertumbuhan Usaha Yang Ketiga Terdapat Harapan Yang Jelas Dan Tujuan Yang Dikomunikasikan Dengan Baik Yang Kempat Memiliki Kesabaran Dan Pemikiran Yang Terbuka Nah Kemudian Kira-kira Dalam Hubungan Mentoring Bisnis Unsur Apa Yang Tidak Boleh Ada Yang Pertama Tidak Boleh Ada Hasutan Jadi Tidak Boleh Saling Menghasut Kemudian Tidak Boleh Ada Pertukaan Atau Transaksi Finansial Selama Hubungan Mentoring Berjalan Ini Perlu Penting Jadi Dimension Bahwa Selama Hubungan Mentoring Bisnis Di dalam Platform Mikro Mentor Tidak Boleh Ada Terjadinya Transaksi Finansial Apapun Jadi Kalau ada Mentor Yang Minta Minta Duit Minta Fee Minta Bayaran Ibu-ibu Bisa Melaporkannya Ke Mikro Mentor Jadi Karena Dalam Mentoring Bisnis Yang Tercipta Di Platform Mikro Mentor Tidak Boleh Ada Ini Jadi 100% Free Jadi Ini Saya Tegaskan Sekali Lagi Bahwa Semua Yang Ada Di Dalam Mikro Mentor Ini Free 100% Free Oke Nanti Saya Akan Jelaskan Kak Lani Jadi Kegiatan Mentoring Hanya Boleh Dilakukan Dalam Platform Mikro Mentor Atau Boleh Dilakukan Di Luar Nanti Saya Akan Jelaskan Jadi Intinya Betul Kak Liz Gratis Yes Gratis Nah Karena Gratis Dan Tadi Sudah Disampaikan Tidak Boleh Ada Paksaan Gitu Ya Jadi Makanya Nanti Ibu-ibu Juga Bisa Pada Saat Mulai Melakukan Mentoring Kalau Ibu-ibu Tidak Cocok Ibu-ibu Sampaikan Ke Mentornya Maaf Bapak Ibu Saya Mungkin Tidak Cocok Saya Mau Stop Dulu Atau Yang Lain Kalau Mau Nanya Silakan Boleh Kak Mahyusi Kasim Chat Silakan Tolong Chat Oke Lanjut Kemudian Yang ketiga Untur Yang tidak Boleh Ada Dalam Hubungan Mentoring Adalah Pengungkapan Informasi Rahasia Nah Informasi Rahasia Ini Seperti Apa Misalnya Mengungkapkan Si mentor Mengungkapkan Informasi Terkait Resep Resepnya Menti Ini Tidak Boleh Tanpa Ada Persetujuannya Menti Maka Tidak Boleh Kemudian Yang kedua Yang kedua Banyak Bu Informasi Rahasia Ini Banyak Bisa Resep Bisa Cara Kerja Bisa Cara Produksi Dan Yang lainnya Gitu Ya Nah Jadi Ini Perlu Diperhatikan Yang keempat Pemberian Saran Atau Informasi Oleh Seseorang Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Yang Tepat Nah Ini Ibu Jadi Kalau Tadi Ibu Misalnya Saya Mau Jadi Mentor Oke Ibu Pastikan Bahwa Memang Ibu Ibu Punya Sesuatu Atau Punya Keterampilan Punya Kemampuan Yang Cocok Gitu Ya Kalau Tidak Maka Jangan 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 Jadi mentor Kalau Saya Puh Saya Kayaknya Tidak Punya Kemampuan Apa-apa Oke Sementara Jadi Menti Dulu Kemudian Harapan Yang Tidak Realistis Mengenai Kontribusi Pihak Lain Termasuk Diantaranya Hasil Kerja Komitmen Uang Waktu Jangka Waktu Keseluruhan Ini Juga Penting Ya Bu Karena Sekali Lagi Tadi Bahwa Mentoring Bisnis Ini harus ada saling sepakat. Sepakat tentang apa? Sepakat tentang waktu misalnya. Ibu-ibu nggak bisa misalnya punya harapan, oh saya mau mentoring di mana saya mentoring setiap hari. Kemudian harus setiap hari. Kemudian misalnya jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ini nggak bisa ya ibu-ibu. Jadi memang harus ada harapan yang realistis dan harus terjalin komunikasi. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya jawab pertanyaan dulu ya. Oke, ada yang bertanya. Bagaimana selanjutnya? Misalnya ini Bu Chris Juanti, Siman Juntak. Bagaimana selanjutnya semisal dari beberapa mentor yang dihubungi tidak satu pun memberi balasan. Oke, kalau tidak ada yang memberi balasan, ibu-ibu bisa coba kasih waktunya dulu. Oke, saya akan kasih waktu misalnya berapa lama. Bisa saja mentor-mentor ini memang lagi sibuk. Sedang sibuk sekali. Jadi biasanya sih pasti ada jawaban Bu. Cuman memang tidak dalam waktu cepat. Karena biasanya mentor-mentornya akan sibuk. Itu yang pertama. Jadi silahkan ibu menentukan dulu. Ibu-ibu ini menentukan. Oke, saya akan menunggu si mentornya menjawab misalnya 2 minggu kah? Karena kalau buat saya, ini ibu-ibu begitu chatting saya untuk mentoring sekarang, biasanya nanti setelah kegiatan micro mentor ini selesai, saya baru mulai jawab Bu. Karena nggak kepegang nih. Apalagi kayak kemarin gitu ya, yang chatting saya ada sekitar 100 menti baru gitu. Biasanya nggak kepegang Bu, izin nih. Jadi biasanya nanti saya akan jawab sudah lewat sekitarnya ada 1-2 minggu. Itu baru bisa kejawab satu-satu. Nah, seperti itu. Jadi silahkan ibu-ibu bisa menentukan batasan. Saya akan pindah kalau mentornya tidak menjawab sebelah lama. Kemudian yang kedua, informasi sampai batas mana kah yang dapat diungkapkan kepada mentor? Oke, kalau kepada mentor Bu, silahkan ungkapkan semua. Yang penting adalah terkait dengan masalah. Misalnya gini ibu, ibu minta dibantu sama mentornya untuk saya bingung nih sama promosi. Oke, promosi. Tapi begitu ditanya sama mentornya, oke, ibu misalnya produksinya seperti apa? Biasanya sih mentor harusnya tidak sampai ke resep ya. Karena resep itu kan fatal ya. Resep itu misalnya sampai gramnya berapa. Tapi misalnya kalau dia tanya, oke, produksinya pakai apa saja? Bahan bakunya apa? Nah, itu silahkan Bu. Jadi ibu juga lihat, apakah yang ditanyakan oleh mentor ini ada hubungannya enggak? Sama masalah yang sedang ibu-ibu hadapi. Seperti itu ya. Jadi silahkan bisa mengungkapkan sebatas yang memang perlu diungkapkan. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan terjawab nih, Bu Chris Juanti. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana kita menjamin bahwa rahasia kita tidak dibocorkan oleh mentor? Oke. Ini yang susah. Jadi, kalau kita menjamin, kalau ibu-ibu merasa bahwa takut, bahwa ini rahasianya benar-benar penting banget. Nah, ibu-ibu bisa melakukan misalnya meminta untuk menandatangani surat persetujuan atau yang lainnya itu boleh ya, Bu Mas Yusi. Tapi kalau cuma sekedar, oh ya, tergantung sekali lagi, G adalah tergantung dengan tingkat kerahasiaan menurut ibu-ibu sekalian. Nah, itu. Jadi, komunikasikan, diskusikan dengan mentornya. Pastinya seperti itu. Kemudian, bagaimana cara jadi mentor? Oke, cara jadi mentor, kalau di platform mikro mentor, selama ibu-ibu merasa bahwa ibu-ibu memiliki keterampilan kemampuan, ibu-ibu bisa mendaftar sebagai mentor. Walaupun nanti ada pelatihan-pelatihan yang ibu-ibu harus ikuti di platformnya mikro mentor. Jadi, untuk menajamkan kemampuan mentoring bisnisnya ibu-ibu sekalian. Ini lumayan nih, Bu Mas Yusi. Berarti pernah sering untuk sharing pengetahuan, misalnya haki, perizinan. Nah, silakan, Bu. Penyusunan company profile, business plan. Nah, ini keren nih. Jadi, narasumber juga silakan. Kalau seperti itu, ibu memang bisa langsung mendaftar menjadi mentor juga selain mentee. Oke. Mudah-mudahan terjawab, Bu Mas Yusi. Bisa kak kita menghubungi lebih dari satu mentor? Bisa. Sangat bisa ya, Kak Fitri. Kak Fitri Nur Fitri. Ya, bisa. Gitu ya. Oke. Saya lanjut ya, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi tadi sudah sampai keharapan yang tidak realisis. Jadi, jangan sampai ibu-ibu misalnya karena ini mentoringnya sekali lagi bersifat gratis, pastikan bahwa ibu-ibu juga memiliki harapan yang realisis dan bisa dipenuhi oleh para mentor. Oke. Nah, ini settingnya sudah lewat. Tadi sudah saya banyak jawab. Oke. Kemudian kita lanjut tentang menti ya, Bu. Nah, dari tadi saya ngomongin menti, 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 menti itu apa sih? Oke. Jadi, pengertiannya menti adalah orang yang membutuhkan pengetahuan dan saran dari mentor. Kemudian, menti menentukan kapasitas koneksi mentoring di awal dan menti mengambil inisiatif untuk meminta bantuan atau saran. Jadi, di platform mikro mentor biasanya yang memiliki inisiatif itu menti ya, Bu. Walaupun ada beberapa mentor yang karena tertarik misalnya melihat profil kita terus mereka menawarkan diri untuk menjadi mentornya kita. Nah, sama ya, Bu. Sekali lagi, hak untuk memilih mentor dan menti itu ada di tangan ibu-ibu sekalian. Jadi, kalau misalnya ada yang mau menawarkan. Saya mau dong jadi mentornya ibu. Ibu juga punya hak untuk mau menerima atau tidak. Kalau tidak mau menerima, silakan tinggal dijawab. Mohon maaf. Saya tidak bisa menerima bapak atau ibu sebagai mentor saya atau apa. Silakan. Jadi, ini ada hak untuk menerima dan menolak. baik sebagai mentor atau sebagai menti. Nah, selanjutnya menti adalah wira usaha yang tengah membangun usaha dan bisa berupa berbagai bentuk nih. Di antaranya menti itu tidak selalu harus sudah punya usaha ya, ibu-ibu ya. Misalnya, ibu-ibu baru punya, pengen bikin usaha, bisa. Sudah pelaku UMKM, bisa. Misalnya, paruh waktu, bisa. Atau dari organisasi nirraba dan wira usaha sosial juga bisa. Jadi, menti itu bisa datang dari mana saja. Oke. Ada dua pertanyaan di kolom chat. Saya coba jawab dulu. Jadi, ketika percakapan dengan mentor, apakah percakapan tersebut bisa dilihat orang? Jawabannya, kamiranda atau bumiranda, percakapan itu hanya bisa dilihat. Jadi, kalau percakapannya terhadap dengan mentor, percakapan itu hanya bisa dilihat ibu dan si mentor. Jadi, nggak bisa dilihat orang lain. Kecuali ibu memasukkan pertanyaannya ada di kolom forum. Forum diskusi. Nah, itu beda lagi. Mudah-mudahan menjawab nih, ibu Miranda. Oke, ibu Mahyusi atau Kak Mahyusi, silakan langsung bisa daftar ke dulu saja akunnya menjadi mentor. Kemudian nanti bisa diklik. Nanti saya akan tunjukkan juga. Ada banyak pelatihan-pelatihan yang bisa ibu ikuti di platformnya MikroMentor. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian kira-kira bantuan apa sih yang biasanya diperlukan oleh Menti? Nah, ini beberapa bantuan yang biasanya diperlukan oleh Menti. Jadi, bisa keahlian yang paling diperlukan ini biasanya bagaimana caranya memulai usaha. Kemudian terkait dengan pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Kemudian terkait dengan strategi bisnis. Terkait dengan perencanaan bisnis. Terkait dengan pemasaran. Terkait dengan pengembangan bisnis. Terkait dengan pinjaman dan pembiayaan. Terkait dengan strategi penjualan. Terkait dengan bagaimana melakukan iklan dan promosi. Ini biasanya adalah keahlian yang paling banyak diperlukan oleh Menti. Sementara tantangan utamanya untuk keahlian-keahlian ini apa? Yang pertama biasanya tantangannya adalah implementasi rencana bisnis. Kemudian bagaimana menjadi lebih teratur dan sistematis. Ini juga biasanya tantangan buat teman-teman wira usaha. Kemudian bagaimana mengacak penjualan dan biayanya. Susah juga ternyata ngitung biaya. Kemudian bagaimana menetapkan harga. Bagaimana terhubung dengan pasar. Bagaimana mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana presentasi yang meyakinkan calon investor. Ini juga sulit. Kemudian tantangannya adalah lagi membangun komunitas pelanggan dan bagaimana beriklan secara efektif. Yang mana biasanya teman-teman wira usaha itu maunya adalah semua serba free. Serba gratis. Ini agak susah juga. Saya sudah melihat ada pertanyaan di kolom chat sebentar. Bu Ayu. Suaranya makin kecil. Yang lain? Ibu-ibu, apakah suara saya makin kecil? Atau aman? Aman? Oke, mungkin sinyal ya Bu Nenya. Nah, ini Bu Ayu. Apakah ada batas periode atau jangka waktu untuk mentoring? Nah, secara platform digital, secara platform micro mentor, itu ibu-ibu bisa seterusnya, bisa sampai kapanpun melakukan mentoring bisnis. Tapi, nanti memang ada proses menentukan jangka waktu mentoring dengan mentornya. Jadi, nanti ibu-ibu bisa janjian nih sama mentornya. Oke, ini mentoring kira-kira saya mau mencapai tujuannya. Ah, kira-kira kita lakukan dalam berapa lama ya? Nah, prosesnya caranya sabar Bu. Besok ada penjelasan mengenai itu. Tenang, tenang. Ada. Tapi sabar dulu. Jadi, besok saya akan jelaskan nih, ibu-ibu sekalian, bagaimana melakukan negosiasi dengan para mentor. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Bagaimana caranya menjadi menti? Yang pertama adalah... Nggak, esok. Kok caranya? Sorry. Manfaat menjadi menti? Salah. Usaya. Oke, manfaatnya menjadi menti apa saja sih? Yang pertama, mendapatkan ide dan cara berpikir yang baru. Tentu saja ketemu mentor. Mentornya beda-beda dari dunia yang lain, dari daerah lain, dari usaha yang lain. Tentu saja nanti kita akan dapat banyak insight baru. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampian dan pengetahuan baru. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan panduan untuk pengembangan diri. Yang keempat, ada visibilitas dan pengakuan usaha. Yang kelima, kita bisa menambah peluang jejaring baru. Dan yang keenam, ada pengembangan usaha. Seperti itu. Nah, oke ibu-ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya jeda minum dulu sebentar ya. Gimana ibu-ibu? Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang ingin bertanya langsung? Boleh raise hand, boleh angkat tangan sebelum saya lanjutkan? Siapa tahu ada yang mau ngomong langsung, ngobrol langsung? Lanjut. Oke, alhamdulillah kalau materinya menyenangkan buat ibu-ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya, Bu. Ya, makin penasaran nih. Oke, kita makin penasaran nih. Terus ada apa lagi sih? Oke, di mentoringnya kayak apa sih? Nah, oke kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang keempat ibu-ibu sekalian. Di mana kita, bagaimana caranya melakukan komunikasi dalam mentoring bisnis yang baik? Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi nih. Kayaknya saya kok takut nggak dijawab ya? Atau kenapa ya? Kok saya nggak dijawab? Kenapa saya nggak direspon? Mungkin ada salah di komunikasinya. Kita lihat ibu-ibu sekalian. Oke, supaya komunikasi berhasil, kunci keberhasilannya apa sih ibu-ibu sekalian? Oke, sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila bisa diterima dan dipengerti. Itu yang pertama ya. Jadi komunikasi akan efektif, akan berhasil kalau pada saat komunikasinya bisa diterima dan dipengerti. Pesannya dituju oleh penerima, pesannya ditindaklanjuti oleh perbuatan, dan tidak ada hambatan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Nah, ini juga hati-hati ibu. Makanya pada saat komunikasi, ibu-ibu pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang benar nih kalau sama orang Indonesia. Atau misalnya kita punya mentor, ibu-ibu ternyata milih mentornya tidak dari Indonesia, dari luar negeri gitu ya. Silakan, ibu-ibu juga bisa menggunakan bahasa Inggris yang tepat gitu ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Oke, Kak Naura, file PPT-nya di-share nggak? Nggak boleh, Kak. Jadi izin ya ibu-ibu dan kakak-kakak yang cantik, file PPT ini tidak boleh di-share. Tapi kalau ibu-ibu mau belajar, nanti ada bu, di platform MicroMentor, ibu-ibu bisa akses gitu ya. Bisa lihat, bisa belajar. Nanti saya tunjukkan ada di mana. Sabar ya. Jadi nanti di akhir, setelah PPT ini semua selesai, nanti saya akan tunjukkan banyak hal yang menarik gitu ya. Ada banyak hal yang menarik di platformnya MicroMentor. Oke. Nah, jadi ibu-ibu sekalian di dalam proses komunikasi di dalam platform MicroMentor ada dua komunikasi. Yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Proses mentoring diawali dengan komunikasi tidak langsung. Di mana ibu-ibu akan chat mereka dulu gitu ya. Akan kirim pesan dulu dan dijawab dulu. Nah, nanti silakan dari hasil ngobrol-ngobrol, kalau sudah kelihatan srek gitu ya. Boleh misalnya tuker nomor handphone. Boleh langsung kontak. Nah, ini boleh ya. Nah, kita lanjut. Nah, komunikasi yang efektif juga hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak memiliki persamaan dalam pengertian sikap dan bahasa. Ini penting ya, Bu. Jadi, makanya tadi saya sarankan ibu-ibu kalau kalau misalnya punya mentor dari luar negeri, nah, pastikan bahwa ada persamaan dalam misalnya minimal bahasa. Kemudian ada persamaan dalam sikap, pengertian. Karena memang beda kultur biasanya ada perbedaan gitu ya. Yang biasanya buat kita nggak oke, mungkin ternyata di luar negeri tidak masalah atau sebaliknya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau komunikasinya sudah tahu nih bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian kita akan melakukan mentoring bisnis digital dalam menyambut transformasi digital UMKM. Nah, ini kenyataannya ya, ibu-ibu ya, kita sudah melewati masih sih setunggu ya dalam kondisi ada pandemi COVID-19 tapi sudah mulai membaik gitu ya. Mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh dalam menjalankan aktivitas usahanya melalui platform digital. Nah, jadi pengetahuan UMKM dalam menjalankan usaha secara daring ini baru 23,8 persen. ini analisa dari data-kata data ya gitu ya. Nah, sehingga butuh pendampingan dan pelatihan untuk beradaptasi menyambut kenormalan baru. Oke, ini saya tidak akan ngulang lagi karena sudah tadi. Sebentar ya, saya punya ini loncat. Oke, nah ini. Tadi juga ini sudah. Bentar, bu. Nah, tadi loncat soalnya. Oke, nah jadi kita akan masuk ke micromentor.org.dea nanti ya. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga kenapa micromentor karena dia fiturnya free. Kemudian mempertemukan mentor dan menti secara otomatis dan ibu-ibu bisa memilih gitu ya. Kemudian ada panduan yang jelas dan mudah untuk digunakan siapapun dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ini dampaknya ibu-ibu selama pandemi kemarin gitu ya. Jadi ada selama pandemi itu 91% wira usaha mampu bertahan dari tahun pertama usahanya. Kemudian 89% wira usaha mengalami peningkatan kapasitas di bidang finansial, manajemen, dan keahlian. Ada 1.158 pekerjaan, lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Nanti saya akan jelaskan secara live saja supaya ibu-ibu lebih gampang melihatnya. Nah, maka ini caranya untuk memulai micromentor. Ibu-ibu di sini, adakah yang masih belum punya akun micromentor? Mudah-mudahan sudah punya semua ya akun micromentor. Jadi yang pertama adalah membuat profil. Kemudian ngecek, pelajari profil wira usaha dan mentor. Kemudian mulai percakapan dan mulai mentoring. Nah, ibu-ibu nanti saya akan jelaskan. Sesungguhnya nggak usah capek-capek capture presentasi ini gitu ya. Nanti bisa ibu-ibu akses. Saya akan jelaskan abis ini ya. Oke, saya lanjut. Ini pencarian wira usaha mentor. Ini nanti akan ada list seperti ini. Nah, ini ibu-ibu bagaimana caranya memulai percakapan. Bagaimana memulai percakapan yang baik yang pertama, bu. Jadi kalau ibu-ibu sudah menemukan calon pasangan mentoringnya gitu ya. Kemudian, wah ini kayaknya oke nih. Secara profilnya oke. Tempat tinggalnya juga mungkin dekat sama saya gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa memulai percakapan untuk menciptakan kesan pertama yang baik gitu ya. Nah, ini bisa menjawab tadi sudah saya jawab bahwa ibu-ibu bisa mencari mentor lebih dari satu gitu ya. Dan menjalankan hubungan mentoring lebih dari satu juga nggak ada masalah. Silahkan. Nah, bagaimana caranya menciptakan komunikasi yang baik. Nah, ini ibu. Misalnya yang pertama adalah ceritakan bagaimana latar belakangnya ibu-ibu sekalian. Kemudian apa sih kebutuhannya ibu-ibu. Kemudian jelaskan juga. Saya bisa berkomunikasinya lewat apa. Serta usulkan misalnya boleh nggak sih saya dapat nomor teleponnya. Atau bisa nggak sih kita lanjut mentoring via WhatsApp gitu ya. Boleh saja ibu-ibu sekalian. Tapi tetap berhati-hati sekali lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini biasanya beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan. Nah, ini. Tadi ini ibu-ibu juga ada yang nanya nih. Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan mentoring. Nah, jadi secara rata-rata ibu-ibu hubungan mentoring itu menghabiskan total waktu 12 jam di sepanjang kurun waktu 3 bulan. Dengan pertemuan yang dilakukan setiap minggu atau setiap 2 minggu. Nah, tapi frekuensi pertemuan dan pengiriman pesan itu juga tergantung pada harapan mentoring ibu-ibu sekalian gitu ya. Dan sesuai dengan persetujuan. Tujuan jadi bisa berapa lama ya tergantung. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu juga tergantung nanti tujuannya. Kalau tujuannya misalnya besar, panjang ya mungkin waktu mentoringnya juga akan lebih panjang. Kemudian ada lagi biasanya pertanyaan yang ditanyakan. Bagaimana bila saya berubah pikiran atau kemudian menemukan bahwa pasangan mentoring saya bukan orang yang tepat? Ini juga tadi ada yang nanya. Oke, jadi nggak masalah ibu-ibu kalau memang ibu-ibu merasa bahwa pasangan mentoringnya bukan orang yang tepat. Jadi dalam percakapan awal, ibu-ibu bisa mengkaji nih apakah mentor ibu-ibu memiliki keahlian yang tepat untuk membantu. Apakah cocok? Kalau nggak cocok ya sampaikan saja gitu bahwa mentor lain tampaknya lebih sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu sekalian dan dalam hal untuk berbagi gitu. Jadi silakan sampaikan saja, nggak ada masalah. Tapi pastikan bahwa tetap ya ibu-ibunya sampaikan secara baik dan sopan. Kemudian bagaimana saya mengakhiri hubungan? Bisa mengakhiri secara formal membuat setiap pihak merasa bahwa hubungan mentoring memang telah usai dengan baik. Jadi sebisa mungkin ya ibu-ibunya jangan digantung. Nggak enak ya sakit digantung gitu ya. Jadi silakan kalau memang mau mengakhiri, merasa bahwa tidak cocok, sampaikan gitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi evaluasi juga untuk para mentornya. Oke, nah ini kita nonton ini dulu ya ibu-ibu ya boleh ya. Oke. Bentar, saya kasih yang lebih besar aja deh. Bentar. Yang kolomnya lebih besar. Sebentar. Bentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. The first day that we signed up for monday.com, our department was already able to connect our... whoo. Yeah. Soap. Terima kasih. 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 Saya mendapatkan pelatihan tentang mentor, saya mendapatkan sertifikat tentang mentor, saya dapat berbagi dengan para mentor lain. Kita bisa membangun koneksi di antara para mentor melalui grup mentor. Ada rasa bangga dan senang pada saat saya bertemu dengan para mentor. Dan saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu saya, karena itu juga merupakan bagian dari tugas dan kewajiban seorang deset, yaitu penggabdian kepada masyarakat. Jadi saya menjadi pencaya diri dan saya banyak relasi di luar. Terima kasih kepada Bapak Zaidala Bidit yang mendapatkan senang hati membangun pembimbing TV yang masih awam dengan dunia usaha. Bu Gloria, tetaplah semangat, jadi pengusaha, jadi ibu, terus melayani customer ibu dengan luar biasa. Terima kasih di sini dan tim-timnya. Saya bangga dengan kalian dan saya berharap bisnis kalian bisa sukses ke depannya. Terima kasih juga kepada Master Kak Sentar for Inclusive Growth Group dan Bank Commonwealth yang telah menghadirkan mikrometer di Indonesia. Sehingga menjadi jalan perantara bagi kami, berkembangnya kami, biar usaha dengan para mentor. Jadi besar harapan saya untuk mikrometer agar supaya bisa disupport lebih jauh lagi. Saya juga berharap akan tumbuh banyak-banyak leader, banyak-banyak pengusaha perempuan yang juga mau berbagi dan menjadi mentor. Saya berharap bahwa mikrometer dapat berjalan terus karena entrepreneur muda kita membutuhkan. Ayo kita mulai, inilah waktunya untuk berbagi bagi bangsa ini. Terima kasih sudah menonton! Oke, baik ibu-ibu tadi itu kisah sukses gitu ya. Beberapa dari mentor dan mentee yang ada. Mudah-mudahan nantinya bisa ibu-ibu sekalian yang mendapatkan kisah sukses seperti itu gitu ya. Jadi bisa menggali, bisa mengembangkan usaha, bahkan bisa menjadi mentor nih. Oke, semangat mengebus. Siap. Oke, kita lanjut dulu ya ibu-ibu ya. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, langsung dengan praktek gitu ya. Karena akan lebih enak nanti kalau dengan praktek. Kita lanjutkan dulu. Kita habiskan slide-nya dulu. Oke, nah jadi kita akan masuk ke yang namanya siklus hidup mentoring digital dulu ya ibu-ibu ya. Sebelum nanti saya akan buka platform micro mentor. Sama-sama kita ulik ada apa aja di platform micro mentor. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah ini. Menurut ibu-ibu sekalian, apa sih tantangan utama dalam hubungan mentoring secara digital? Oke, mulai ini. Apa nih tantangannya? Kalau kita melakukan hubungan mentoring secara digital, kira-kira tantangannya apa? Keterbatasan teknologi, oke. Apa lagi ibu-ibu yang lain? Thank you, Bu Valentino. Keterbatasan waktu, miskomunikasi, yes. Komunikasi yang terbatas, yes. Oke, betul sekali. Jadi ada banyak tantangan. Nah, sehingga kita lihat dulu nih ibu-ibu sekalian. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka kita perlu cara mentoring digital yang cocok. Bagaimana supaya nanti mentoring ini tidak bermasalah. Jadi, kita sama-sama belajar sisa ini. Dan besok, besok kita akan banyak sekali belajar bagaimana kita melakukan sikus hidup mentoring digital yang tepat. Nah, yang pertama adalah, walaupun tidak ada pola hubungan mentoring yang berlangsung sama persis, tapi secara umum hubungan mentoring akan melalui empat fase, ibu-ibu sekalian. Jadi, menjaga hubungan agar tetap berada di jalur ini akan membantu memastikan proses mentoring berlangsung secara tak arah sesuai kerangka waktu yang disepakati. Jadi, fasenya apa saja, ibu-ibu? Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Fase pertama, ini membangun kepercayaan ini termasuk nanti menjawab nih pertanyaan ibu-ibu. Bagaimana saya menemukan mentor yang tepat? Bagaimana saya tahu bahwa mentor ini kualifikasinya bagus? Bagaimana? Nah, tadi ada banyak pertanyaan terkait mentor itu seperti apa. Jadi, di tahap pertama adalah kita akan membangun kepercayaan dulu. Kalau sudah terbangun kepercayaannya, maka fase kedua adalah mengeksplorasi beragam kemungkinan. Kemudian, fase ketiganya adalah kita sama-sama melalui masa sulit. Dan fase keempatnya adalah melanjutkan siklus atau mengakhiri hubungan bermitra. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana sih supaya proses mentoring bisnis itu berjalan? Jadi, yang pertama ibu-ibu perlu memastikan bahwa di awal ibu-ibu melakukan diskusi tentang tujuan mentoringnya. Kemudian, yang kedua adalah mempersiapkan rencana pencapaian tujuan. Kemudian, prosedur follow-up dan implementasi rencana. Nah, keempat poin di atas akan dijelaskan lebih detail dalam sesi selanjutnya atau sesi besok nih, Bu. Jadi, empat poin ini akan dijelaskan besok nih. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana kita mulai membangun hubungan kepercayaan. Oke, yang pertama cara membangun hubungan kepercayaannya adalah mengenal mentornya dulu. Nah, mengenal mentor, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebelum mengenal mentor, tentu saja kita mengenal diri sendiri. Bagaimana ibu-ibu harus bisa mengenali usahanya ibu-ibu sekalian. Nah, ini ada alat kerja yang dinamakan bisnis model kanvas. Besok kita akan bahas mengenai bisnis model kanvasnya. Atau nanti kalau waktunya cukup kita akan bahas. Yang kedua adalah mengembangkan profil dulu. Jadi, sebelum ibu-ibu mau membangun hubungan kepercayaan, ibu-ibu harus pastikan dulu bahwa profilnya ini cukup bagus, cukup baik, kemudian cukup lengkap supaya mentornya bisa mengenal ibu dengan baik. Kemudian lakukan pencarian mentor dan menghampiri mentor dan susunlah pesan secara profesional. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah mulai membahas preferensi komunikasinya. Jadi, kalau sudah dibalas chatnya sama mentor, nanti ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bisa mulai langsung melakukan misalnya, oke, saya bertujuannya untuk apa, apa yang bisa sama-sama kita lakukan, kemudian menetapkan media ngobrolnya nih, mau pakai apa, apakah tetap di chatnya micro mentor, atau kemudian mau misalnya menggunakan WhatsApp group, atau menggunakan media sosial yang lain. Nah, ini bisa disampaikan ke para mentornya. Nah, nanti mentor juga apakah menyetujui atau tidak, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah mengatur jadwal, ibu-ibu sekalian. Jadi, penetapan jadwal, waktunya yang realistis ya, seperti yang saya bilang, ibu-ibu juga nggak bisa misalnya berharap, sorry, mentornya akan siap sedia 24 jam dalam satu hari, tujuh hari seminggu, nah nggak mungkin ya, ibu-ibu ya. Jadi, lakukan penetapan jadwal waktu yang realistis sebelum melanjutkan siklus ke dalam hubungan mentoring. Nah, selanjutnya. Oke, tadi sudah ada banyak pertanyaan sih, tapi sebelum saya membahas bisnis model kanvas ini, ini model bisnis model kanvasnya, saya mungkin akan mulai masuk dulu ke, sebentar dulu. Nah, ini adalah proses bisnis model kanvas, nah seperti ini. Ini pertanyaan yang nanti bisa ibu-ibu jawab, nanti bisnis model kanvasnya juga saya akan bagikan di grup, tenang aja tuh untuk yang ini. Oke, nah sabar ya. Kita akan masuk ke sini dulu nih, ibu-ibu sekalian, di mana ibu-ibu nanti kita akan lihat sama-sama, kita akan lihat sama-sama bagaimana kita memulai atau masuk ke dalam platform MikroMentor. Oke, sebentar ya, ibu. Wah, hati-hati yang mati listrik. Ada yang bilang mati listrik. Oke, ini nanti kita akan melakukan, sebentar. Sementara itu saya akan coba untuk menyiapkan dulu untuk masuk. Oke, bentar ya, ibu-ibu ya. Saya matikan sebentar, saya jenak. Oke, kanvas. Oke, sangat bagus bermanfaat. Siap, siap, siap. Sebentar, ibu-ibu. Saya akan menyiapkan dulu untuk masuk ya. Saya menyiapkan dulu untuk masuk. Oke. Saya skip dulu. Yes. Oke. Oke. Oke, kita sama-sama melihat ya, ibu ya, bagaimana kita masuk ke MikroMentor. MikroMentor. Nah, jadi kita masuk ke browser. Kemudian kita ketik MikroMentor. Ini sudah saya ketik. .org. Jangan lupa pakai slash dia. Oke. Nah, sampai di sini. Oke, kemudian kita akan klik. Welcome to MikroMentor. Nah, klik. Nah, di sini ibu-ibu tolong perhatikan. Tolong perhatikan sebentar. Di ujung kanan. Ujung kanan nih. Kelatannya ibu-ibu ya. Ini ada Inggris. Ganti dulu bahasanya ke Indonesia, bu. Gitu ya. Pastikan ganti ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, dia sudah masuk ke bahasa Indonesia. Maka tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan ditanya. Mau temukan mentor atau mau menjadi mentor? Nah, ibu yang tadi sudah salah menjadi mentor. Maka masuk lagi ke sini. Kemudian klik yang temukan mentor. Seperti itu. Oke ya. Jadi, saya akan mulai masuk ke... Ah, ini tidak ada deanya nih. Diperhastikan bahwa ini ada dea. Dea. Nah. Oke. Sudah. Nah. Oke ya. Jadi, pastikan cek atasnya. Di atasnya itu harus ada deanya nih. www.micromentor.org.dea. Kenapa? Karena kita ada di dalam program Digital Entrepreneurship Academy. Oke. Ibu Diana Sofa, kalau pakai bahasa Inggris, boleh nggak? Bisa aja. Tapi nanti banyak fitur yang nggak ketemu. Jadi, pastikan ini dulu. Ibu-ibu sudah cek. Bahwa yang di atasnya www.micromentor.org.dea. Kemudian turun. Nah, ini. Masuklah jadi temukan mentor. Oke ya, Bu. Jadi, klik temukan mentor. Oke. Setelah klik temukan mentor, maka ibu-ibu akan masuk ke seperti ini. Selamat datang. Nah, oke. Lanjut. Oke ya. Nah, jadi kita akan diminta untuk membuat akunnya nih. Silakan ibu-ibu untuk membuat akun bisa pakai Facebook, bisa pakai Google, atau bisa klik sendiri, ketik sendiri gitu ya. Jadi, bisa ketik sendiri nama depan, nama belakang, daftarkan alamat emailnya. Oke. Nah, saya akan coba pakai Google. Oke. Nah, kalau saya pakai Google yang ini, maka saya akan ketemu dengan akun saya. Itu ya. Oke. Saya akan pakai Google. Oke. Nah, ibu-ibu akan masuk seperti ini. Begitu masuk akun Google akan oke. Tidak diperkenankan, bla, 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 bla. Oke, sebentar. Sorry. Saya salah. Ini bukan akun yang saya pakai. Sebentar ya, bu. Oke. Nah, ini sudah akun saya nih ya. Jadi, nanti ibu-ibu kalau sudah isi semua, maka ibu-ibu akan ketemu profilnya seperti ini. Pastikan profilnya, fotonya digambar, diganti gitu ya. Diedit. Nih, saya akan mengedit dulu si fotonya. Nah, ini bisa atur profil saya. Nah, karena saya memang belum menyelesaikan menjawab pertanyaan, ini semua harus ditanya, dijawab ya, bu. Jadi, harus selanjutkan. Kemudian, pokoknya semua harus diisi. Nah, jadi ini harus diisi semua nih, bu. Karena berhubung saya belum isi, maka ini berantakan nih. Jadi, nanti pastikan bahwa ibu-ibu sudah mengisi semua. Oke. Nah, supaya saya bisa nunjukin langsung yang bagus. Sabar ya, bu. Saya akan masuk. Saya akan masuk pakai akun saya yang sudah siap. Siap masuk nih. Siap masuk. Oke. Bentar. Jadi, kalau pakai akun baru, saya harus melalui proses nanti daftar lagi, dan yang lainnya. Oke. Bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai DEA, karena kita ada di dalam DEA, gitu ya. Kita sebagai pesertanya DEA, maka dia akan ada beberapa penjelasan yang langsung masuknya di DEA. Seperti itu, bu. Jadi, akan beda kalau kita nggak pakai akun DEA. Nanti beberapa pilihan-pilihannya, menunya itu akan beda. Hanya itu aja sih bedanya. Oke. Nah, ini contohnya ibu-ibu sekalian. Kalau saya, ini saya masuk. Nah, ini ada yang nanya nih. Ini kok nggak ada DEA-nya ya, Bu Nurina? Iya, betul. Jadi, pita ini biasanya akan ditambahkan oleh teman-teman mikromentor. Nah, karena saya di awal adalah mendaftarnya sudah lama, tidak mendaftarnya dengan DEA, maka pita DEA-nya ini belum muncul, gitu ya. Nah, biasanya ini nanti akan ditambahkan nih. Jadi, ada DEA-nya juga. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ibu-ibu sudah masuk seperti ini, kita bisa lihat. Jadi, ibu-ibu bisa milih. Misalnya, saya, ini kan sudah lengkap ya, sudah lengkap semua. Kita bisa lihat dulu. Pertama adalah, ibu-ibu biasanya nanti di dalam absen, itu akan diminta untuk nomor member mikromentornya. Nah, caranya, ibu-ibu, boleh diperhatikan. Di sini, ibu-ibu bisa mengklik profil dan pengaturan saya. Oke. Jadi, masuk seperti ini, klik profil dan pengaturan saya. Nah, kemudian sudah sampai di sini, ibu-ibu bisa klik kelihat profil saya. Oke. Klik kelihat profil saya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di atas sini. Di atas, kelihatan ibu-ibu? Nah, di atas sini, ini akan terlihat ada angka, ada nomor nih. 455022. Nah, ini adalah nomor membernya ibu-ibu sekalian untuk mikromentor. Jadi, ini nomor ID mikromentor itu ini, ibu-ibu sekalian. Nah, sampai di sini, ibu-ibu jelas kah? Boleh dijawab di kolom chat? Jadi, untuk mencari ID mikromentor, gimana caranya? Pertama-tama tadi masuk ke dashboard, gitu ya. Masuk ke dashboard kita. Sebentar, saya balik ke dashboard dulu. Oke. Jadi, begitu masuk, kita akan masuk di dashboard, seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti klik profil dan pengaturan saya. Oke. Setelah klik profil pengaturan saya, cari lihat profil saya. Nah, kalau sudah lihat profil saya, maka di atas ini ada nomor yang di belakangnya itu, itu adalah nomor ID saya. Oke. Sudah aman ya, untuk ID mikromentor, mudah-mudahan bisa. Nah, kemudian sekarang adalah bagaimana caranya kita memilih mentor. Oke. Ibu-ibu di atas bisa dilihat. Di atas ini, kelihatannya. Ini ada wira usaha, ada mentor, ada pertanyaan dan jawaban. Nah, ibu-ibu bisa cek. Kalau ibu-ibu mau mencari mentor, maka ibu-ibu klik mentornya. Oke. Klik mentor. Nah, di sini ibu-ibu kelihatan nih, temukan dan terhubung dengan mentor. Nah, maka untuk menemukan dan terhubung dengan mentor, ibu-ibu bisa geser nih. Jadi, di sini ibu-ibu bisa lihat. Misalnya, saya mau mencari mentor, bisa saring profil anggota berdasarkan apa. Nah, misalnya ibu-ibu mau cari mentor terkait digital marketing. Digital marketing. Misalnya gitu ya, Bu ya. Nah, keahliannya apa? Oke, bisa ditambahkan. Oke, manajemen. Kemudian bisa pilih industri, bisa pilih negara. Silakan, ibu-ibu juga bisa milih. Tapi kalau memang ini ibu-ibu bisa pilih, mau India, Indonesia gitu ya. Anggap saya pilih Indonesia. Itu ya, mentornya. Nah, oke. Kemudian ibu-ibu bisa klik saring hasil. Nah, begitu ibu-ibu klik saring hasil, maka ibu-ibu bisa lihat di bawah ini. Bisa dilihat ya, Bu ya. Bahwa di bawah ini, ini adalah mentor-mentor yang direkomendasikan. Ada banyak-banyak, Bu. Nah, ibu-ibu bisa lihat. Nah, kemudian bagaimana cara memilih mentor yang cocok? Yang pertama, ibu-ibu bisa cek. Kalau ibu-ibu pengen misalnya dapet mentor yang satu daerah, ibu-ibu bisa lihat ini. Kotanya, Malang, Surabaya, Bandung, gitu ya. Banda Aceh, yang tinggal di Aceh. Tanggrang, ada yang Jakarta. Kemudian ada lagi Bandung, Jakarta Timur. Nah, silakan. Jadi ibu-ibu bisa cek seperti ini dulu. Kemudian, kalau sudah cek kotanya, kemudian ibu-ibu bisa cek di sini. Ini aktivitas terkini berarti kalau dia aktivitasnya full, maka ini termasuk orang-orang yang aktif, Bu. Tapi kalau yang seperti ini, ini kurang aktif. Jadi ini aktifnya pada dua minggu terakhir. Jadi ini biasanya terisi kalau dia aktif pada seminggu terakhir, maka dia terisi tiga. Nah, biasanya yang aktif begini, kalau ibu-ibu misalnya lakukan chat, mudah-mudahan lebih cepat dibalas, gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian ibu-ibu bisa cek lagi. Lihat bagaimana saya dapat membantu. Ibu-ibu bisa lihat. Oh, oke. Dia bisa bantu di akutansi keuangan, SDM, hukum, manajemen, pemasaran, operasional, penjualan, memulai usaha dan teknologi dan internet. Jadi ibu-ibu bisa cek lagi. Mereka seperti apa sih? Oh, oke. Ini banyak nih yang bisa dibantu. Berarti saya mungkin bisa ngobrol banyak hal. Nah, kalau ibu-ibu cocok dengan salah satu profil dari mentor ini, juga bisa dilihat ya, Bu, ya. Di atas nih. Jadi kalau yang ini kayak Bu Sri Andriani ini adalah Master Mentor SIGGAP UMKM Garda Transmumi. Artinya beliau pernah aktif di program SIGGAP UMKM dan Garda Transmumi, gitu ya. Nah, seperti saya, gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah seberapa aktif juga dia di kegiatannya Micro Mentor. Nah, kalau sudah pengen tahu lebih jauh, maka klik lihat profil ibu-ibu sekalian. Nah, biasanya kalau lihat profil sekeperti ini, kita akan bisa banyak nih melihat lebih jauh. Oh, oke. Dia industrinya ada di industri edukasi pelatihan. Oke. Cocok nggak industrinya? Kalau nggak cocok ya, kalau dia misalnya industrinya edukasi dan pelatihan, dan ibu-ibu juga punya usahanya edukasi pelatihan, mungkin dia bisa lebih banyak ngasih saran dan masukan, gitu ya. Kemudian ibu-ibu bisa baca nih latar belakang profesionalnya apa sih, jabatannya apa, gitu ya. Usahanya apa. Kemudian sudah berapa lama punya pengalaman. Nah, ini semua bisa ibu-ibu cek. Gitu ya. Bagaimana cara mentoringnya. Nah, ini apa yang bisa ditawarkan. Ekspektasi saya terhadap hubungan mentoring yang berhasil. Kemudian bagaimana wirausah. Nah, ini bisa ibu-ibu cek. Kalau cocok sama si mentor ini, maka ibu-ibu bisa klik terhubung dengan Sri. Nah, kalau terhubung dengan Sri, maka ibu-ibu silakan. Bisa ketik pesannya. Oke, selamat pagi, bla 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 bla. Sampaikan saya siapa dari daerah mana, saya butuhnya apa, gitu ya. Latar belakang saya apa. Nah, setelah selesai ketik pesan, ibu-ibu kirim pesan. Nah, kalau sudah kirim pesan, maka biasanya ibu-ibu nanti bisa masuk ke, bisa lihat nih. Jadi, kalau kayak saya nih, misalnya, saya kirim, jangan kirim yang ini ya saya ya, Bu ya. Nanti saya bingung lagi. Nggak bisa jawabnya. Oke, saya akan coba kata kuncinya saya, saya mau nunjukin kalau sudah kirim pesan seperti apa. Oke, saya akan cari ID-nya saya sendiri. Oh, nggak bisa tuh, Bu. Saya nggak bisa nyari ID saya, karena kita sebagai mentor, nggak boleh jadi menghubungi mentor sendiri, gitu ya. Nah, kemudian yang, nanti saya jawab itu ada perlu SS nggak? Saya jawab ya. Nah, biasanya nanti kalau setelah ibu-ibu sudah melakukan percakapan, ibu-ibu bisa lihat nih, ibu-ibu bisa klik foto profil ibu-ibu, ada percakapan saya. Nah, akan muncul seperti ini, Bu. Jadi, kalau ibu-ibu sudah melakukan percakapan, ini akan keluar di percakapan saya. Nah, tugasnya ibu-ibu, izin ya, Bu ya, tugas ya. Oke. Tugasnya adalah men-screenshot, Bu. Men-screenshot hasil percakapan saya ini. Ya, di-screenshot, kemudian dikirim japri ke saya. Jadi, kalau ibu-ibu sudah mengirim percakapan dengan salah satu mentor, walaupun belum dibalas, nggak apa-apa, Bu. Tapi, langsung ibu screenshot dan japri ke saya. Hari ini ya, Bu. Ditunggu sampai nanti malam. Oke, untuk tugas dulu aman ya. Nah, untuk Kak Naura, apakah mentornya harus yang ada DEA-nya? Nggak. Jadi, mentor yang kita pilih nggak harus ada tulisan DEA-nya. Jadi, nggak harus milih yang ada DEA-nya. Oke, sampai sini jelas, ibu-ibu, untuk tugas. Oke, sebentar. Yang HP saya akan tunjukkan sebentar ya, Bu. Kalau dari HP memang harus di-copy-pustle. Sebentar. Oke, sampai sini aman, Bu? Aman. Oke, jelas. Ya, siap. Jadi, yang di-screenshoot adalah percakapan saya dikirim langsung ke WA saya. WA saya ada di grup. Nomornya ini ya, Bu. WA-nya. Oke, ini nomor WA saya. Jadi, nanti tugas hari ini adalah ibu-ibu melakukan screenshot terhadap percakapan saya dan dikirim japri ke WA saya. Oke. Oke, sampai sini saya stop share screen dulu ya. Oke. Nah, kalau yang dari handphone bagaimana? Yang dari handphone bagaimana? Sebentar, ibu-ibu. Oke. Absen tidak perlu screenshot ya, Bu. Dan absen akan dibuka nanti setengah 12. Oke, sip. Sudah mulai banyak yang meng-capture ke saya. Oke. Ijin saya akan menunjukkan bagaimana dengan handphone ya, Bu. Oke. Saya akan membagikan dulu sebentar. Oke. Saya akan membagikan layar saya mulai sekarang. Sudah bisa dilihat ya handphone saya. Nah, WA saya kebongkar, kebaca. Kan sudah mulai banyak. Oke. Ibu-ibu sekalian bisa dilihat layar handphone saya sudah jelas. Oke. Saya akan masuk ke dalam browser. Oke. Di dalam browser saya akan memilih micrumentor.org.da Oke. Saya akan lewati ini. Oke. Ya, betul. Yang belakangnya 488 ya, Bu. Eits. Tuh kan hilang saya punya dia. Sebentar. Ulang, ulang. Oke. Wah, luar biasa nih. Ibu-ibu sudah rajin semua ngirim saya langsung. Sebentar, Bu. Nah. Lihat ya. Jadi kalau di handphone ini saya akan tunjukkan yang nomor dengan handphone, Bu. ketutup terus. Oke. Masuknya akan seperti ini. Sama. Sama ya, Bu. Habaikan saja itu ada banyak WA yang muncul di atas sana karena screenshot. Oke. Nah. Akan masuk seperti ini. Sama, Bu. Kita akan masuk. Misalnya kita masuk menjadi temukan mentor. Oke. Saya akan masuk dengan akun saya. Oke. Nah. Ini agak lama nih, Bu. Oke. kabar ya, Ibu-Ibu ya. Dan dia lama. Sebentar, Ibu-Ibu. Ini karena kenapa dia lama. Karena harus saya tunjukkannya via handphone. Kalau via yang lain, Ibu-Ibu nanti akan bingung. Oke. Saya ulang lagi aja ya, Bu. Biar cepat. Mudah-mudahan cepat nih. Oke. Saya masuk temukan mentor. Oke. Oke. Nah. Saya masuk dengan ini. Oke. Wah. Kenapa dia enggak mau? Oke. Wah, dia error. Oke. Berarti kalau error begitu ganti browsernya ya, Bu. Biasanya kadang-kadang bermasalah dengan browser. Oke. Sebentar. Saya akan ganti browser dulu. Oke. Oke. Bentar ya, Ibu-Ibu. Agak lama. Agak sedikit lama. Browser saya satu lagi mana ya? Nah ini. Oke, browser. Mudah-mudahan yang ini mau ya, Bu. Jadi saya bisa menunjukkan. Tapi kalau yang ini enggak mau juga, nanti saya punya rekaman di Ibu-Ibu bisa mencari nanti di rekamannya. Mikro mentor bot.org plus dia. Oke. Mikro Salah, salah ngetik saya. Mentor dot org pas dia. Nah, masuk. Oke. Saya akan masuk. Temukan mentor. Oke. Wah, ini di handphone saya enggak mau, enggak bisa, Ibu-Ibu sekalian. Ijin nanti mungkin saya akan tunjukkan langsung dari video aja ya. Jadi memang kalau yang di apa, kalau ya, jadi kalau lewat browser pakai link juga bentuknya sama kayak Ibu Erron. Oke, padahal sudah terdaftar pakai Google. Ya, jadi memang kalau seperti itu nanti ketik saja Ibu-Ibu langsung jadi jangan pakai klik Google-nya tapi masukkan saja apa alamatnya langsung, alamat email-nya. Jadi jangan klik Google-nya. Jadi langsung masukkan alamat email-nya seperti itu. Coba ya, saya coba lagi ya. pakai alamat email. Sebentar, Bu. Sebentar, sebentar. Ini tiba-tiba banyak yang nge-chat saya nih, Bu. Sabar, sebentar. Sekarang sesinya oke, ada yang bertanya di grup. Oke, sebentar ya Ibu-Ibu ya. Saya coba masuk lagi. Oh, cara cepat cari alamat mentor yang kita inginkan nanti bisa di klik di pencarian tadi Kak Neni gitu ya. Jadi nanti saya ulang lagi sebentar ya. Oke. Sebentar, saya coba. Sebentar. Sebentar. saya harus menjadikan diri saya co-host. Sebentar. Sebentar. Terima kasih. Oke, sebentar. Sebentar. Ibu-ibu agak sedikit lama. Oke, pakai DA-nya error. Agak-agak beda sih kalau pakai DA dan tidak. Sebentar, saya nanti akan tunjukkan kalau pakai DA dan tidak. Oke. Oke, saya akan ulang ya Ibu-ibu ya. Jadi mulai mikromentor.org mikromentor.org bagi semiring DA. Jadi kalau pakai DA, terutama untuk daftar, Ibu-ibu harus pakai DA. Kenapa? Supaya pitanya langsung dapat DA. Gitu ya, Bu ya. Itu yang pertama. Makanya kenapa harus pakai DA. saya akan coba kita nggak usah pakai klik Google di situ tapi kita masukkan masukkan Ichan-arnya ichan-arnya okay. Terima kasih. Jadi memang tidak bisa pakai langsung di klik Google-nya ya Buya. Jadi coba kita akan coba pakai ini. Coba kita ketik. Nah, jadi memang maunya adalah masuknya pakai alamat email-nya diketik. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa, tidak mau dia langsung klik Google-nya. Karena klik Google-nya akan bermasalah. Oke. Mama Roma. Kenapakah? Mama Roma. Oke. Baik ya Ibu-Ibu ya. Ini saya versi handphone-nya. Silakan Ibu-Ibu bisa cek lagi. Bagaimana cara mencari nomor ID kita kalau di profil handphone. Atau kalau pakai menggunakan handphone ya. Oke. Yang pertama kita klik dulu foto kita di ujung kanan. Oke. Akan keluar seperti ini. Betul. Kemudian klik profil dan pengaturan saya. Oke. Nah, kalau sudah profil dan pengaturan saya, di sini ada, kita geser. Nah, di sini di bawah profil dan pengaturan saya ada tulisan info akun yang merah ya Bu. Kita klik info akunnya. Nah, akan keluar seperti ini. Betul. Kemudian kita klik lihat profil saya. Nah. Nah, kalau di handphone, di atas ini, kita kan susah ya. Tuh, kan kalau kita klik kan enggak ada ya. Nomornya enggak ada. Enggak seperti tadi misalnya di laptop. Maka biasanya yang saya gunakan, saya klik lama di tulisan Nurina Suharjono. Maka akan keluar seperti ini tampilannya, Bu. Betul. Betul. Di bawah. Saya akan klik salin tautan. Oke. Nah. Kemudian saya akan keluar dari sini. Saya akan buka catatan. Saya akan klik lama, ada tulisan seperti ini, klik tempel. Nah, kelihatan ya Bu ya. Jadi, kalau di handphone, memang kita perlu membagikan atau mengkopinya supaya angkanya keluar, Bu. Kelihatan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, caranya saya ulangi lagi. Ini saya masuk di dashboard. Pertama akan keluar seperti ini. Klik tanda gambar di ujung atas. Klik profil dan pengaturan saya. Sampai tampil seperti ini. Di bawah tulisan profil dan pengaturan saya ada info akun. Oke ya. Kemudian saya akan klik lihat profil saya. Nah, kalau sudah lihat profil saya, kita klik lama. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan sih, ibu-ibu bisa memilih. Mau dikirim ke mana? Mau dikirim ke WhatsApp? Mau dikirim misalnya ke yang lain? Gitu ya. Itu bisa. Ya, kalau saya, saya copy. Kemudian saya pindahkan ke note atau kecatatan. Jadi, di note, di catatan, klik lama, klik tempel. Nah, keluar deh nomernya. Jadi, nanti yang dikasih adalah nomer ini ya, Bu. Nanti di absen akan ditanya nih ID-nya mikromentor berapa. Nah, ini adalah ID mikromentor. Oke. Nah, tadi ini seperti ini. Nah, kemudian tadi kalau versi handphone mau melihat atau mencari mentor, gimana caranya? Sama, ibu-ibu klik yang tanda 3 di atas. Garis 3. Nah, akan keluar seperti ini. Kita klik mentor. Nah, kalau sudah klik mentor, kita ketik kata kunci. Kata kunci ini bisa berupa nama. Kalau ibu-ibu mau mencari saya, bisa ketik nama saya. Atau bisa misalnya ketik apa yang lain. Misalnya, oke, tadi digital marketing. Digital marketing. Ini akan memudahkan ibu-ibu untuk menemukan mentor yang langsung keahliannya seperti itu. Keahliannya bisa dipilih. Manajemen, misalnya. Kita bisa milih industrinya. Kalau ibu-ibu misalnya, saya mau yang sesuai industri, boleh. Tapi kalau enggak pun, enggak ada masalah. Nah, bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian misalnya pilih negara. Nah, ini yang ada memang negara ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi yang dipilih adalah negaranya. Nah, kalau misalnya saya mau misalnya kata kuncinya tadi. Bukan digital marketing, tapi saya mau misalnya kata kuncinya satu kota. Jadi, bisa saja. Misalnya mau kota Malang, misalnya. Malang. Nah, bisa juga. Jadi, ibu-ibu bisa klik keahliannya manajemen. Kotanya Malang. Cari, saring hasil. Nah, jadi. Tarik ke bawah. Nah, ibu-ibu bisa lihat. Jadi, ini nanti pencariannya semua adanya adalah di Malang, ibu. Gitu ya. Jadi, pakai kata pencarian untuk mencari apapun. Apakah nama, apakah kota, atau misalnya mau keterampilannya. Nah, silakan. Jadi, ini semua yang disarankan nanti ini tinggalnya di Malang semua, ibu. Jadi, yang tidak tinggal di Malang enggak akan keluar di sini, di hasil pencarian. Nah, seperti itu, ibu. Jadi, silakan. Bisa dilihat. Gitu ya. Nah, bu, membernya enggak usah di japri ke saya ya, bu ya. Membernya nanti ID membernya Micromentor itu dipakai pada saat absen, bu. Nah, nanti link absen itu baru akan terbuka jam setengah dua belas. Gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi, jangan di japri ke saya nih link absennya. Ini absennya. Kemudian. Nah, jadi silakan nih. Bisa di japri seperti ini. Ini ada yang sudah-sudah buka handphonenya. Oke. Seperti itu, bu. Nah, kemudian tadi, kalau mau menemukan. Oke, coba ulangi untuk melihat ID. Oke. Sekali lagi ya, bu ya. Terakhir ya, bu ya. Untuk melihat ID ya, saya akan ulang. Kasian. Saya akan klik dashboard. Biar ibu-ibu misalnya masuk pertama seperti ini ya. Sudah. Oke. Caranya untuk melihat ID kita, klik gambar kita yang di ujung kanan atas. Oke. Pilih profil dan pengaturan saya. Oke. Setelah pilih profil dan pengaturan saya, masuk ke info akun. Kemudian pilihat profil saya. Klik lama di nama yang di atas. Sampai keluar seperti ini. Kemudian klik salin tautan. Oke. Kalau sudah, pindahkan. Kalau saya, saya buka note. Oke. Buka catatan. Kemudian saya akan klik lama. Kemudian tempel. Nah. Jadi, nomor yang ada di sini nih. Nah, itu adalah nomor ID member micro mentor kita. Sudah terjawab ya, Kak Sonawati. Mudah-mudahan terjawab nih. Oke. Nanti saya akan kirimkan juga videonya ke grup kalau untuk ibu-ibu yang misalnya terlewat atau masih bingung. Oke. Selanjutnya kita akan melihat apa, ibu-ibu. Kita akan melihat bagaimana mencari sumber daya. Ini via handphone ya, ibu. Versi handphone. Jadi, kita klik garis tiga kita. Sorry. Klik di gambar. Gambar profil kita. Oke. Kemudian kita klik sumber daya saya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini, di sumber daya saya. Ini ada banyak ibu-ibu. Ada pelatihan online. Ada toolkit keamanan cyber. Betul ya. Ada transfumi. Ada panduan mentoring. Nah, ada ini. Ada DTS, TSA. Ada DEA. Ada DEA WIDE. Nah, karena tadi kita misalnya masuk ya karena dari DEA. Dari DEA, maka kita bisa cek nih. Jadi, ini ada banyak nih, ibu. Tuh, ada banyak profil yang bisa kita pelajari di sini. Ada sigap UMKM. Nah, kalau kita yang DEA. Karena saya tadi masuk yang nggak dari DEA ya. Dari DEA-nya kan agak error nih. Maka saya akan masuk ke latihan online. Nah, di latihan online ini kita lihat banyak nih, ibu. Nah, pelatihan yang bisa kita manfaatkan apa? Ada masterclass. Ada expert speaker. Ada keamanan cyber. Ada cerdas menabung. Ada wira usaha muda. Ada seri bisnis eksis. Ada pemasaran digital. Ada wedari. Jadi, ibu-ibu bisa mengakses banyak nih. Nah, karena kita adanya di WIDE. Nah, biasanya kalau kita masuk ya dari DEA. Langsung akan buka ke sini, ibu. Nah, ini mekanismenya, pelatihannya. Nah, ibu-ibu bisa lihat nih. Jadi, di sini nih, ibu-ibu bisa cek ya. Kalau di DEA, ini ada pelatihan mentee masterclass. Nah, ikuti ujiannya. Jadi, ibu-ibu bisa ikuti kelas pelatihan ini sesuai jadwal dan bisa ikuti ujiannya. Nah, ini praktek mentoringnya langsung ada. Jadi, kalau ditanya kalau DEA, bedanya apa? Antara micromentor biasa sama DEA, kalau micromentor.org slash DEA, ibu-ibu nggak usah pusing nyari ini lagi. Jadi, ini sudah langsung ada. Gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau di sini, misalnya ibu-ibu mau ikuti yang ini nih, pelatihan mentee masterclass. Gitu ya. Nah, kita klik ikuti kelas pelatihannya. Oke, ikuti ujiannya. Klik ikuti ujian. Nah, ibu-ibu bisa. Karena saya sudah lulus, jadi langsung ada tulisannya. Tapi kalau enggak, ibu-ibu nanti bisa lihat nih. Jadi, sesi pertama tadi yang saya bagikan dan seri kedua besok, itu ada di sini semua, Bu. Jadi, misalnya, oke, perkenalan. Kemudian, kemudian apa lagi? Nah, ini adalah materi-materi yang nanti ibu bisa akses. Jadi, materi yang tadi saya bagikan untuk dalam PPT, itu ada materinya semua di sini. Oke, sampai sini. Iya, kalau Bu Suci, kalau masuknya sudah DEA, udah enggak perlu nyari lagi DEA Widenya, Bu. Karena sudah masuk di sini. Tapi karena tadi saya masuknya dari micromentor.org aja, jadi saya harus cari DEA Widenya. Tapi kalau ibu-ibu masuknya sudah micromentor.org slash DEA, maka masuknya begini, Bu. Langsung. Ini munculnya langsung ada keterangannya seperti ini. Ada mekanisme, ada pelatihan, ada praktek mentoringnya, gitu ya. Ada pelatihan cerdas menabung. Ini akan kita ikuti minggu depan. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, ibu-ibu sekalian. Saya izin untuk stop share screen. Sebentar. Oke. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu di sini. Bentar. Pelatihannya gratis? Iya, Bu. Semua pelatihan di sini semua gratis ya, Bu. Jadi aman. Oke, tugasnya apa? Tugasnya tadi ibu-ibu sekalian. Jadi pada saat ibu-ibu melakukan percakapan, melakukan percakapan di sini, ibu-ibu screenshot nih. Jadi ibu-ibu screenshot, kemudian kirimkan japri ke saya. Itu ya, tugasnya itu. Jadi intinya tugasnya adalah ibu-ibu mulai cari mentor, kemudian lakukan percakapan, siapa mentornya, walaupun belum dibalas, nggak apa-apa. Ibu-ibu bisa langsung screenshot ke saya. Mentornya tidak harus ber-batch DEA ya, Bu. Nggak masalah. Jadi batch-nya apapun nggak masalah. Oke. Nah, kalau ngerjain ujian yang pelatihan menti itu kapan? Ujian pelatihan itu ibu-ibu boleh lakukan hari ini atau besok. Jadi, kalau ibu-ibu melakukan ujian di situ, maka ibu-ibu nanti akan mendapatkan sertifikat juga dari mikromentornya, seperti itu. Jadi, nanti sertifikatnya akan beda ya, Bu. Jadi, kalau dari DEA-nya, dari program DEA, ibu-ibu akan dapatkannya nanti setelah selesai pelatihan, kemudian akan dicek, dan baru dinyatakan apakah lulus atau tidak. Tapi, kalau di platform mikromentor, kalau ibu-ibu bisa nanti menjawab 80% benar, maka langsung dapat sertifikat dari mikromentor. Jadi, beda ya. Sertifikatnya akan beda nih. Akan dapat sertifikatnya beda. Jadi, dari mikromentor dan dari DEA. Seperti itu, ibu-ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Oke. Limit waktu buat apa ya, Kawidia? Kalau limit waktu untuk tugas DEA-nya ada limit waktu. Tapi, kalau ujian pelatihan yang ada di platform mikromentor, tidak ada waktunya. Nah, nanti kalau misalnya nggak lolos nih, wah, kurang dari 80%, berarti ibu-ibu bisa ulang lagi. Nggak ada masalah. Oke. Untuk sumber daya saya itu di mana ya? Oke. Sumber daya saya, klik fotonya dulu, Bu. Klik foto. Nah, itu. Ada mikromentor sumber daya saya, DEA, WID. Itu juga bisa dari Kawidia. Atau kalau tidak, ibu-ibu bisa carinya di atas sini nih. Jadi, ibu-ibu bisa carinya di foto, di klik foto, kemudian akan muncul sumber daya saya. Absen sabar ya, Bu. Absennya sabar. Nanti bukanya setengah dua belas. Sabar. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo, ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya mau bahas sedikit lagi nih, Bu. Bolehkah? Sudah aman tadi bagaimana ininya? Bisa. Tadi pagi kalau sudah kirim pesan ke CA Sari, ibu-ibu bisa ambilnya, lihat di percakapan saya. Jadi, nah ini di sini, saya ulang ya. Kalau kita sudah kirim pesan, tapi bingung nih. Tadi pesannya di mana ya? Nah, jadi ibu-ibu klik foto, terus lihat percakapan saya. Itu langsung ada. Kalau untuk kirim bukti screenshotnya, nggak usah format. Jadi, kirim aja langsung ke nomor saya. Kan nanti ada kelihatan nomornya, ibu-ibu. Oke, Kak Lani, MikroMentor akan membuat fasilitas ini gratis ya, Bu? Selamanya. Jadi, belum ada rencana untuk dibuat berbayar ke depannya. Karena ini memang program mentoring yang gratis. Jadi, belum ada rencana. Dan sudah 10 tahun lebih tidak diarahkan ke berbayar. Oke, kalau mentoring apa hanya chat saja atau ada yang langsung praktek? Nah, oke, Kak Widia. Nanti bisa dicek, tanya sama mentornya. Si mentornya, jadi ini sama kayak dibilang sebagai siklus mentoring. Artinya pada saat awal kita perkenalan. Kalau mentornya sudah respon, kemudian nanti tinggal didiskusikan sama mentornya. Bisa ketemu nggak? Bisa ngobrol nggak? Kemudian langsung praktek ada. Yang tadi kalau Kak Widia memperhatikan videonya itu beberapa langsung praktek. Mereka langsung ketemu dengan mentornya. Jadi, sampai sedalam apa proses mentoringnya nanti bisa dikoordinasikan atau bisa diobrolin sama mentornya seperti itu. Oke. Kalau sudah izinkan saya untuk meneruskan sedikit terkait bisnis model canvas, boleh Ibu-Ibu? Nah, itu tadi Bu Sukiswati mungkin nggak memperhatikan. Waktu mentoring nanti diobrolkan, Bu. Jadi, untuk mentoring berapa lama waktunya diobrolkan dengan mentornya. Jadi, ditentukan bersama mentoring ini akan berapa lama sih waktunya, kapan saja bisanya. Nah, proses mentoring akan saya jelaskan lebih dalam di besok ya, Bu Sukiswati. Jadi, besok jangan lupa ikut lagi jam 9. Untuk proses mentoring akan saya jelaskan lebih dalam. Gitu. Sesama menti bisa saling komunikasi? Bisa saja. Bisa saja. Oke. Nine Canva. Oke. Sesungguhnya ini bukan Nine Canva, tapi bisnis model canvas. Bu Mas Yuni. Oke. Kita akan lanjut ke bisnis model canvas ya. Siap. Oke. Kita akan masuk ke bisnis model canvas, Ibu-Ibu. Jadi, apa sih itu bisnis model canvas? Nah, bisnis model canvas adalah sebuah canvas yang membantu kita untuk mengenali usaha kita. Gitu ya. Nah, isinya apa saja? Oke. Bisnis model canvas isinya aslinya adalah kosong seperti ini, Ibu-Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, kalau kita ini, kita akan membuat diskusi seperti ini. Jadi. Jadi, misalnya seperti ini ya. Mengenai model bisnis sesuai dengan komoditas usaha atau kelompok Anda, sehingga Anda dapat mengenali usaha Anda dengan lebih dalam. Gunakan cetakan canvas dan sticky note. Oke. Ini khusus pelatihan offline ya, Ibu-Ibu ya. Nah, kita lanjut nih. Ibu izin ya. Saya belum bisa menjawab pertanyaan di WA, baik japri ataupun tidak, karena saya masih membawakan pelatihan ini ya. Jadi, izin ya, saya belum bisa membalas satu per satu pertanyaan di WA. Oke. Nah, jadi model bisnis model canvas adalah seperti ini, Ibu-Ibu sekalian. Di mana ada sembilan kolom, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, cost structure, key resource, key activity, dan key partner. Nah, ini akan tergantung dari bisnisnya Ibu-Ibu. Jadi, misalnya kita menggunakan salah satu studi kasus bisnis, misalnya bisnis keripik ya, Ibu ya. Anggeplah keripik pisang deh. Oke. Maka, kalau kita di sini keripik pisang, maka kita akan mengenal dulu customer segment saya siapa ya. Gitu ya. Jadi, customer segmentnya misalnya, oke, customer segment saya keripik pisangnya buat anak-anak. Oke, anak-anak usia berapa? Anak-anak usia 7 sampai 12 tahun misalnya, oke. Nah, di customer segment, jadi kita sampaikan customer segment kita siapa aja, umur berapa, pria wanita, gitu ya. Selanjutnya, kita mengisi value proposition atau nilai lebih dari si keripik pisang kita. Oh, keripik pisang saya renyah. Oke. Keripik pisang saya ada berbagai macam rasa, oke. Rasa yang pernah ada, rasa yang terlupakan, gitu ya. Boleh, Ibu-Ibu. Jadi, value propositionnya di situ. Atau value proposition disebut sebagai nilai tambahnya atau nilai pembeda kita dengan produk yang lain. Kalau sudah tahu value propositionnya, maka kita isi channelnya. Jadi, channel ini adalah kita mau jualannya via apa? Online. Oke, kalau online, onlinenya di mana? Kalau offline, offline-nya di mana? Kemudian, customer relationship-nya itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan customer. Misalnya, oh, saya bikin kartu member. Oh, setiap yang beli 10 bungkus keripik pisang saya dapat status time dan yang lainnya. Kemudian, kalau sudah diisi customer relationship-nya, kita masuk ke revenue stream. Gitu ya. Kita masuk ke revenue stream-nya. Nah, ini strategi-strateginya, Ibu. Nah, revenue stream kita bisa dapat di mana? Apakah dari ongkos jual, dari ongkos sewa, ongkos langganan, atau penjualan produk. Kalau sudah mengisi revenue stream, maka kita masuk ke key activity-nya. Ada apa saja sih? Oh, di aktivitas dalam penjualan atau dalam produk saya ada produksi, ada pemasaran, ada research development. Kemudian, kita lihat resource-nya, kebutuhan sumber dayanya apa, oh, butuh keuangan, butuh SDM, butuh Haki, dan yang lainnya. Kemudian, kita bicara constructor, biaya tetapnya apa saja, variabelnya apa saja, tersembunyinya apa saja. Dan yang terakhir, kira-kira partner yang kita bisa ajak kerjasama siapa? Jadi, misalnya untuk kolaborasi, kompetisi, siapa saja nih, misalnya, oh, kita butuh Gojek, oh, kita butuh, misalnya, apa lagi, supplier pisang, oh, kita butuh supplier minyak. Nah, ini bisa disampaikan di sini. Nah, jadi, intinya, ibu-ibu sekalian, bisnis model tanfas itu menjawab ini semua. Jadi, segmen pelanggannya kita akan cari, oke, untuk siapa sih produk kita, gitu ya, kemudian siapa saja pelanggannya, kemudian juga nilainya, lebihnya kita, apa sih value-nya yang dapat kita belikan kepada pelanggan. Kemudian, kebutuhan apa yang bisa kita selesaikan, bantu. Kemudian, paketnya seperti apa yang kita tawarkan. Nah, salurannya juga, kita memilih salurannya lewat apa saja, kemudian bagaimana berhubungan dengan pelanggan, kemudian juga arus pendapatannya seperti apa, biaya yang digunakan seperti apa, kegiatan utamanya, sumber daya utama, dan mitra utamanya. Nah, ini, ya, keunikannya, betul, Kak Naura. Jadi, ini bisa ibu-ibu coba buat untuk menggali bisnisnya ibu-ibu sekalian. Dan biasanya ini nanti akan bermanfaat pada saat kita melakukan mentoring, Bu. Jadi, kalau ibu-ibu sudah punya ini, sudah bisa membuat ini dengan baik, nanti untuk proses mentoringnya juga akan lebih mudah. Nah, izin ibu-ibu sekalian untuk workshop, bisnis model canvasnya ada di besok, ya, Bu. Jadi, besok pagi kita akan mulai dengan membagi ibu-ibu menjadi beberapa kelompok. Kemudian, di dalam kelompok itu, ibu-ibu bisa mulai membuat bisnis model canvas perwakilan satu saja dari tim itu. Jadi, satu tim, satu bisnis model canvas, seperti itu. Dan besok bisa dipresentasikan juga, seperti itu. Nah, sampai sini, ibu-ibu, kira-kira ada pertanyaan, Kak? Oke, pertanyaan yang paling banyak di sini adalah kapan absen? Oke. Absennya sabar ya, Bu. Absennya akan bisa dibuka jam 12, eh, setengah 12. Bu Gina, tadi sudah disampaikan, materi PPT-nya tidak akan di-share. Karena materi PPT ini adalah miliknya micromentor dan tidak boleh di-share. Tapi ibu-ibu nanti bisa menonton ulang recording dari ini, gitu ya. Dan ibu-ibu juga bisa mendapatkan atau melihat materinya tadi di ujian, tuh. Jadi, di sumber daya saya, ibu-ibu bisa akses langsung, kemudian bisa baca ulang lagi. Seperti itu. Oke. Apa yang perlu disiapkan untuk materi besok? Excel saja atau Word? Oke. Materi besok tidak ada yang perlu disiapkan, Bu. Besok cuma kita akan melakukan workshop atau mencoba membuat bisnis model canvas bersama grup yang akan dibagikan besok. Hanya itu saja sih. Seperti itu. Nah, kemudian, Kak Lani, oke. Apakah urutan pembuatannya harus seperti itu? Urutan pembuatan PMC sesuai yang bisa dari mana saja, ibu-ibu sekalian. Tapi yang paling biasa, itu urutan bisnis model canvas, pembuatan bisnis model canvas itu seperti itu tadi. Jadi, memang dimulainya dari customer segment, gitu ya. Kemudian langsung bisa customer segment, value proposition, channel, customer relation, kemudian masuk ke revenue stream, kemudian constructor, naik ke resource-nya, gitu ya. Key resource, key ini, activity, kemudian pindah ke kolom, tadi, apa, pindah ke mitra, gitu ya. Pindah ke mitra, seperti itu. Oke, grupnya besok akan seketika dibagikan dalam breakout room, kawidia. Jadi, aman. Jadi, nggak usah dipikirin grupnya siapa. Besok kita akan ngobrol saja, langsung kita bagikan. Klik langsung besok, seperti itu. Oke, kakak-kakak yang lain, ibu-ibu yang lain, ada yang mau bertanya? Kak Lani, oke. Bisnis seperti apa saja yang butuh BMC? Semua bisnis butuh BMC. Jadi, mulai dari jual sembako, jual keripik, jual yang lain, kalau bisa dibuat bisnis model kanvasnya akan bagus sekali. Dan bisnis model kanvas itu bisa buat usaha yang dari mikro, yang kecil sekali, baru mau buat usaha juga harus bikin bisnis model kanvas, gitu ya, supaya apa? Supaya lebih terarah ibu-ibu sekalian dan kakak-kakak. Jadi, bisnis model kanvas itu bisa dimulai dari belum punya usaha sampai usahanya sudah punya banyak cabang, sudah punya banyak anak perusahaan, itu juga tetap. Oke. Bisnis model kanvas harus gambar begitu atau boleh dalam bentuk PPT? Oke, ibu. Mahyusi. Jadi, kalau kita ngomongin bisnis model kanvas, selalu bentuknya adalah seperti itu, ibu-ibu sekalian. Bisnis model kanvasnya bentuknya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya, ya memang pokoknya yang namanya bisnis model kanvas harus sembilan kotak begitu, jadi nggak boleh dipecah-pecah. Nah, nanti ibu-ibu juga bisa, untuk bisnis model kanvasnya, nanti saya akan bagikan di grup, bu. supaya ibu-ibu bisa mulai iseng-iseng bikin gitu ya. Kalau iseng di rumah bisa coret-coret seperti itu. Oke. Nggak apa-apa, Kak Lucia, nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak C. Asari, kalau lihat ID yang diklik lama yang di atas, Kak. Jadi, kalau Kak C. Asari, sebentar. Nah, yang diklik lama itu yang ini, Kak. Yang ini nih, yang saya blok biru. Gitu ya, Kak C. Asari ya. Jadi, itu yang diklik lama. Kalau di handphone, pokoknya ada di atas tuh, yang diklik lama yang ininya. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Kak C. Asari. Oke, ada lagi kakak-kakak, ibu-ibu sekalian? Bagaimana materi hari ini? Semoga nggak terlalu pusing. Oke. Tugas grupnya BMC ini besok aja langsung ke Kak Lucia. Jadi, tidak usah dikumpulkan. Besok saja kita sama-sama buat. Jadi, nggak usah dibuat sendiri. Sama-sama buat. Nanti besok kita akan sama-sama buat. Beserta tim yang nanti akan terpilihnya juga besok. Dan langsung dipresentasikan. Jadi, tidak dikirimkan kemana-mana ya, Kak. Oke, Kak Cutmira nanti saya akan bagikan di grup modelnya. Ya, saya, Kak C. Asari tadi yang dari HP juga seperti itu. Jadi, nah ini Kak C. A. Boleh deh, saya ulang lagi ya. Ibu-ibu, izin saya ulang sekali lagi ya, Kak C. A. Jangan ini ya. Oke, saya coba ulang sekali lagi. Sebentar. Oke. Oke. Oke, jadi caranya KCA. Kalau KCA sudah masuk di sini. Oke ya. Bentar. Tertutup semua sama chattingnya. Oke. Minat masuk di sini. Kita klik foto. Sudah, KCA. Mohon diikuti. Setelah klik foto, klik profil dan pengaturan saya. Halo, KCA. Halo, KCA. KCA. KCA Sari. Hadir. Hadir ya. Nah, oke. Kemudian klik yang info akun KCA. Jadi, profil dan pengaturan saya, klik info akun, akan muncul seperti ini. Betul. Betul. Nah, kalau sudah muncul pilihan seperti ini, KCA Sari, klik kelihat profil saya di paling bawah. Ada pilihan lihat profil saya, klik kelihat profil saya. Nah, itu yang saya klik lama, kelihatan ya. Nah, itu klik lihat profil saya. Nah, kalau sudah lihat profil saya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sehingga di atas, di kolom yang paling atas, itu ada nama kita. Sudah, dapat KCA. Nah, klik lama di yang nama kita, KCA. Klik lama di nama kita sampai ketemu berbagi seperti ini. Tinggal klik salin tautan. Sudah bisa, KCA? Oke, kalau sudah, tinggal cari. Kalau saya, saya masuk ke catatan, supaya kita bisa copy paste. Nah, masuk ke catatan seperti ini. Kemudian kita klik lama. Sampai ada muncul tulisan tempel. Klik tempel. Nah, kemudian tinggal kita lihat nih, angka yang di belakang ini adalah angka ID member mikro mentor kita. Begitu, KCA. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, baik. Kakak-kakak, bapak ibu-ibu yang lain, silakan. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, nanti bisa disampaikan juga di grup WhatsApp kita, Kakak-kakak. Oh iya, oke. Silakan. Kak Maju sih bisa open mic-nya kok. Silakan, Kak. Kak Mas Yusih suaranya nggak ada. Nggak masuk tuh mic-nya. Kan yang lain, yang malah membuka mic. Oke, kalau enggak di chat aja, Kak Mas Yusih. Siap. Oke, tugas screenshot-nya dikirim ke Japri ke saya ya. Tugas screenshot-nya hanya percakapan saja, Kak Homi, si naga. Oke. Kak Fitri apa ya, yang ini? Kak Mas Yusih silakan bisa dikitik di kolom chat untuk pertanyaannya, karena tadi suaranya nggak ada, Kak Mas Yusih. Oke. Oke. Absen, silakan. Absen sebentar lagi. Sebentar, absennya. Oke, absen sudah bisa diakses ya. Nomor kontak Ibu sudah ada tadi, nomor kontak saya ada di grup juga. Oke, isinya nanti saya akan bagikan Kak Mas Yusih untuk bisa dilihat ya. Jadi, silakan abis ini di grup WA, sebentar, setelah selesai, saya akan kirimkan untuk Japri-nya. Eh, Japri-nya terkait dengan BMC-nya. Silakan, Kak Lani, boleh dicoba ulang sekali lagi. Kakak-kakak yang lain, absen silakan sudah bisa diakses. Oke, Kak Mas Yusih boleh ya, nanti saya kirimkan filenya nanti di grup ya. Kakak-kakak dan ibu-ibu cantik yang lainnya, nanti untuk bisnis model kanvas saya akan kirimkan di grup. Jadi, untuk besok, materi besok saya akan kirimkan di grup, kemudian absen sudah bisa diakses. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya rasa cukup pertemuan hari ini, Kakak-kakak dan ibu-ibu yang cantik. Sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, besok pagi kita akan mulai jam 9. Jangan lupa juga tugasnya, JAPRI-nya adalah hanya ada percakapan dengan si mentor. Jadi, tidak usah tunggu balesan mentornya, pokoknya sudah melakukan percakapan, langsung screenshot, langsung kirim ke WA saya. Link absen ada di grup ya, Mama Roma. Boleh dicek lagi, link absennya ada di grup. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih, Kak Mas Yusi. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Jangan lupa. Daaah. Terima kasih ibu. Makasih. Daaah. Terima kasih ibu. Terima kasih.